Di Devil Fall Valley, Zuawan tinggal selama lima tahun berikutnya. Zuawan yang berpakaian hitam hampir menghabiskan sepersepuluh kristal bencana di lembah Devil Fall. Akhirnya, terjadilah beberapa gerakan. Zuawan yang berpakaian putih tiba-tiba berdiri. Dia menatap Zuawan berpakaian hitam yang sedang duduk bersila. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang keluar dari tubuh Zuawan yang berpakaian hitam. Aura yang sangat menakutkan. Aura ini mengandung aura guntur yang sangat merusak. Tidak jauh dari situ, Xiao Hei, yang sedang berbaring di tambang batu suci emas iblis dan terus-menerus menyerap, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zuawan yang berpakaian hitam dengan serius. Blood Immortal juga memusatkan perhatiannya pada Zuawan yang berpakaian hitam. Karena mereka berdua telah memperoleh batu suci emas iblis dalam jumlah besar, pedang api guntur dan pedang abadi darah telah meningkat pesat selama mereka berada di lembah Devil Fall. Mereka berdua telah naik level menjadi senjata dewa sejati tingkat super. Terutama pedang api guntur. Kekuatan pedang itu jauh melampaui senjata dewa sejati tingkat super biasa. Meskipun tubuh asli Zuawan memiliki banyak kartu truf, dia merasa pedang api guntur sulit untuk dihadapi. Ini akan menjadi bencana Thunderbolt yang ke-20. Tatapan Zuawan menjadi serius. Setelah bencana Thunderbolt ke-15, setiap bencana Thunderbolt akan menjadi semakin mengerikan. Dia telah menyaksikan betapa mengerikannya bencana Thunderbolt ke-19 dengan matanya sendiri. Bencana petir yang ke-20 adalah kunci bagi Zuawan yang berpakaian hitam untuk menjadi dewa sejati guntur ekstrim. Kekuatannya pasti luar biasa. Zuawan yang berpakaian hitam terbang keluar dari aula dan mendarat di luar lembah Devil Fall. Pada saat itu, aura iblis yang mengepul di atas lembah Devil Fall tersebar ke segala arah. Setelah itu, semakin banyak gerbang petir muncul di atasnya. Ada total 20 gerbang petir raksasa. Ditambah lagi, setiap gerbang petir jauh lebih menakutkan daripada yang muncul di bencana Thunderbolt ke-19. Apa, 20 gerbang petir, ini? Zuawan dan Xiaohei sama-sama tercengang. Dulu, selain bencana petir yang terjadi berturut-turut, hanya satu gerbang petir yang akan muncul di setiap bencana petir. Namun kini, total 20 gerbang petir telah muncul dalam bencana petir ke-20. Terlebih lagi, setiap gerbang petir sangat menakutkan. Tidak heran dikatakan bahwa sulit untuk menjadi dewa sejati dao ekstrim. Bencana petir biasa sudah cukup untuk membuat banyak dewa sejati bencana pertama menderita. 20 gerbang petir telah muncul pada waktu yang sama selama bencana petir ke-20. Inilah ritmenya membunuh. Xiaohei menyesali. Zuawan berjubah hitam memasang ekspresi serius di wajahnya. 48 pedang emas iblis pemula berputar di sekelilingnya. Selain itu, masing-masing pedang emas iblis awal memiliki jejak pusaran hitam yang melekat padanya. Itu adalah pusaran air melahap yang diciptakan oleh Zuawan dengan buku iblis pemakan surgawi. Kekuatan melahapnya jauh lebih kuat daripada kemampuan melahap bawaan defor. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, 20 gerbang petir terbuka secara bersamaan. 20 sambaran petir ditembakkan. Setiap sambaran petir setebal lengan. Terlebih lagi, sambaran petirnya berwarna hitam keungguan yang menakutkan. Zuawan berjubah hitam mengendalikan 48 pedang emas iblis awal dan mengubahnya menjadi 20 pusaran niat membunuh. Mereka menghadapi 20 petir dan nyaris tidak menghalanginya. Pada saat yang sama, mata guntur surgawi muncul di antara alis Zuawan dan mulai menyerap 20 petir secara teratur. Ledakan. Namun, tidak lama setelah 20 sambaran petir menyambar, 20 gerbang petir di langit terbuka pada saat yang bersamaan. Kemudian, sambaran petir setebal paha menghujani tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka langsung menyelimuti ruang tempat Zuawan berada. Kilatan petir itu sangat mengerikan sehingga semua batasan di lembah defilfal berubah menjadi debu. Zuawan dan Xiao Hei yang berjubah putih tidak punya pilihan selain mundur dari lembah defilfal. Mereka melihat sambaran petir yang menyambar terus-menerus karena terkejut. Sungguh bencana petir yang mengerikan. Kilatan petir menyambar terus-menerus. Tidak ada waktu penyangga sama sekali. Ini. Jantung Zuawan berdebar kencang. Sekarang setelah dia terhubung dengan pikiran Zuawan berjubah hitam, dia bisa merasakan bahwa Zuawan berjubah hitam kesulitan menahan sambaran petir. Zuawan yang berjubah hitam telah menggunakan buku iblis pemakan surgawi dan mengandalkan ki iblis dari lembah defilfal untuk melawan bencana petir. Meski begitu, bencana petir masih terus menekan Zuawan berjubah hitam. Pusaran niat membunuh yang dibentuk oleh 48 pedang emas iblis pemula dihancurkan berulang kali. Bahkan pusaran air melahap mengerikan yang diciptakan Zuawan dengan ki iblis dari lembah defilfal ditekan oleh sambaran petir berulang kali. Mereka terus-menerus runtuh, melakukan reformasi, dan runtuh. Ketika busur petir yang memancar mendarat di tubuh Zuawan yang berpakaian hitam, mereka benar-benar mampu membakar sebagian tubuhnya menjadi potongan-potongan hangus. Tubuh asli Zuawan berjubah hitam adalah defor. Tubuhnya sangat kuat, tapi dia masih terbakar oleh sambaran petir. Sudah jelas betapa mengerikannya sambaran petir dari bencana petir. Di bawah pemboman sambaran petir, Zuawan berjubah hitam menggunakan semua keahliannya. Dia bahkan menggunakan mata guntur surgawi untuk memblokir bencana petir yang mengerikan. Bencana petir menjadi semakin mengerikan. Seluruh lantai 15 bergetar hebat. Getarannya seperti riak di air, menyebar ke seluruh tempat percobaan yang luas. Di lantai 10, Yun Chuyu sedang duduk bersila di samping danau yang tenang. Mo Fan berdiri di atas batu di belakangnya. Gemuruh. Air danau yang sangat besar meledak, dan retakan yang mengerikan muncul di tanah tingkat ke-10. Getaran yang kuat menyatu menjadi simfoni getaran. Semua penggarap di lantai 10 terguncang. Mereka berdiri satu demi satu, mata mereka dipenuhi kebingungan. Kakak senior Mo Fan, apa yang terjadi? Yun Chuyu bergegas ke sisi Mo Fan dan bertanya dengan bingung. Tatapan Mo Fan serius. Dia menunjuk ke cakrawala lantai 10, tempat bayangan besar gerbang petir muncul. Meski bayangan gerbang petir itu tidak nyata, auranya sangat menakutkan. Itu jauh lebih kuat daripada gerbang petir yang dibentuk oleh bencana petir biasa. Seseorang sedang mengalami bencana petir ke-20. Tatapan Mo Fan rumit. Mengalami bencana petir adalah hal yang relatif umum di tempat uji coba. Namun, hanya bencana petir ke-20 yang legendaris yang dapat menyebabkan keributan sebesar itu. Ini karena begitu seseorang melewati bencana petir ke-20, mereka akan menjadi dewa nyata guntur ekstrim yang legendaris. Kekuatan mereka akan sebanding dengan kultifator Void Sky biasa. Tidak hanya Mo Fan, tetapi para kultifator lainnya juga memikirkan hal ini. Mereka semua menebak jenius mana yang sedang mengalami bencana petir ke-20. Seseorang akan menjadi dewa guntur ekstrim. Yun Chuyu terkejut. Namun, Mo Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Bencana petir yang ke-20 sangat mengerikan. Bahkan jenius yang paling menonjol pun bisa mati jika dia tidak berhati-hati. Begitu dia mati, dia akan mati. Tidak hanya di lantai 10, banyak pembudidaya di seluruh tempat percobaan melihat bayangan gerbang petir yang muncul di kehampaan. Di lantai 17 menara Tong Tian, seorang wanita dengan rambut seputih salju dan gaun putih panjang duduk dengan tenang. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mata indahnya tertuju pada lantai 17 di luar menara. Dia melihat gerbang petir besar dan merasakan getaran menara Tong Tian. Ingin menjadi dewa guntur ekstrim yang nyata. Keberanian orang ini patut diacungi jempol, namun peluang suksesnya sangat kecil. Wanita ini adalah Tong Kimei dari Half Moon Hall. Pada tahun pertamanya di tempat uji coba, dia telah memasuki lantai 17 dan mengalahkan banyak orang jenius. Dia juga telah tinggal di lantai 17 selama 25 tahun. Tong Kimei tidak lagi memperhatikan bayangan gerbang petir di luar menara. Mata indahnya tertuju pada tangga di depannya. Di ujung tangga ada lantai 18 tempat uji coba. Dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang mencapai lantai 18. Apalagi banyak rumor heboh tentang lantai 18. Terlepas dari apakah itu karena kehormatan atau rasa ingin tahu, Tong Kimei ingin masuk ke lantai 18 untuk melihatnya. Deng-deng-deng. Tong Kimei menaiki tangga selangkah demi selangkah. Dalam sekejap, tekanan di tangga berkumpul membentuk badai yang dahsyat. Rambut putih Tong Kimei bergoyang sembarangan di bawah badai. Dia tampak seperti peri yang terbang dari surga. Akhirnya, Tong Kimei sampai di ujung tangga. Dia hanya perlu mengambil satu langkah lagi untuk memasuki lantai 18. Lantai 18, aku datang. Saat dia berbicara, Tong Kimei tiba-tiba melangkah ke ujung tangga dan menghilang dari lantai 17. Di luar menara Hano, di alun-alun segitiga, meskipun banyak penggarap yang memperhatikan, mereka tidak dapat melihat kemunculan tiba-tiba dari gerbang petir. Namun, ada masalah lain yang menyebabkan keributan di seluruh lapangan. Seseorang telah memasuki lantai 18. Siapa orang ini? Kegaduhan dan keributan memenuhi seluruh alun-alun. Tempat uji coba dibagi menjadi 18 lantai. Namun, hanya ada sedikit kultifator yang benar-benar bisa memasuki lantai 18. Dalam 10 ribu tahun terakhir, hanya sedikit yang mampu melakukannya. Hari ini, seorang jenius lain telah memasuki lantai 18. Bagaimana mungkin para penggarap tidak kaget dan bersemangat? Orang yang memasuki lantai 18 adalah Kimei. Di dalam tandu yang terselubung, suara dingin Waning Moon membawa sedikit kelembutan. Master Sekte Mutiara Iblis yang mukiu buru-buru mengucapkan selamat kepada Waning Moon. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang tiada taranya di Aula Half Moon. Dia masih sangat muda dan telah memasuki lantai 18. Aula Half Moon mungkin akan menjadi lebih kuat di masa depan. Waning Moon tersenyum, jelas dalam suasana hati yang baik. Dia berkata, Master Sekte yang terlalu sopan. Bakat Weisuo dari Sekte Mutiara Iblismu juga luar biasa. Mungkin dia bisa menyusul dan memasuki lantai 18. Yang mukiu tersenyum. Master Sekte Waning Moon terlalu sopan. Dibandingkan dengan keponakan bela diri Kimei, Weisuo masih jauh. Sudah sangat bagus dia bisa memasuki lantai 17. Percakapan yang mukiu dan Waning Moon tidak ada niat menyembunyikan apapun. Semua orang di alun-alun mendengarnya dengan jelas. Banyak kultifator juga mengetahui bahwa orang yang memasuki lantai 18 adalah Tong Kimei dari Aula Setengah Bulan. Meskipun banyak kultifator yang meragukan kepastian Waning Moon, tampaknya selain Tong Kimei, sangat sulit bagi kultifator manapun yang memasuki tempat uji coba untuk mencapai pencapaian seperti itu. Aula Setengah Bulan adalah kepala dari 10 sekte besar dan Tong Kimei adalah yang paling terkenal di wilayah Yu Utara. Namun, daerah lain kurang lebih telah mendengar nama Tong Kimei dan mengetahui bahwa Tong Kimei adalah seorang jenius langka yang hanya muncul setiap beberapa ratus ribu tahun sekali. 2022 Tong Kimei jelas merupakan jenius terkuat di antara semua kultifator di tempat uji coba ini. Murid jenius dari 10 sekte lainnya semuanya telah dibayangi oleh pancaran cahaya Tong Kimei. Yu Yewei, ketua sekte dari sekte Meraj Tenang, menghela nafas. Itu belum tentu benar, sekte langit dan bumi dan puncak pembersihan kekosongan berada di urutan kedua setelah Aula Setengah Bulan. Jenius terkuat dari kedua sekte ini, Lian Zhe dan Liang Dan, keduanya cukup kuat. Dikatakan juga bahwa mereka adalah jenius yang memiliki naik 4 kali di Void Sky. Keduanya bahkan mungkin mencapai lantai 18, Ling Yun Zi, master sekte dari sekte High Heaven, berkata sambil tersenyum. Sepertinya kalian berdua tidak terlalu percaya diri dengan kejeniusan Dong Yukita. Mo Zhe, penguasa pulau-pulau iblis surgawi, berkata dengan acuh tak acuh. Yu Yewei dan Ling Yun Zi tersenyum canggung tetapi tidak menjawab. Murid Dong Yu yang paling menonjol tidak lain adalah penyihir dari pulau iblis surgawi, Yu San. Meskipun Yu San luar biasa, masih ada jarak antara dia dan Tong Kimei, Lian Zhe, dan Liang Dan. Faktanya, mereka bahkan tidak menyangka Yu San bisa memasuki lantai 17. Adapun Yu Tong Ying dari Serenem Raj Sek dan Ling Zheo dari High Heaven Sek, meskipun mereka cukup berbakat, mereka tahu betul bahwa jarak antara mereka dan Yu San tidaklah kecil, apalagi Tong Kimei, Lian Zhe, dan Liang Dan. Tiga jenius teratas. Hah, orang lain telah memasuki lantai 18, dan dua orang telah masuk sekaligus. Tiba-tiba, terjadi keributan dari kerumunan. Yu Ye Wei dan Ling Yun Zheo sama-sama mendongat dan melihat ada dua titik cahaya lagi di layar cahaya lantai 18 Menara Hano. Seharusnya itu adalah Lian Zheo dari Sekte Kosmos dan Liang Dan dari Puncak Pembersihan Kekosongan. Ini baru 25 tahun dan mereka telah memasuki level 18. Ketiganya benar-benar diberkati oleh surga. Jika mereka menemukan beberapa semacam kebetulan dalam 25 tahun yang tersisa, kondisi budidaya mereka kemungkinan besar akan meroket sekali lagi. Yu Ye Wei menghela nafas sekali lagi. Mo Zheo tidak berbicara. Dia hanya melihat Yu Ye Wei dan Ling Yun Zheo yang mendesah dengan tenang dan mencibir di dalam hatinya. Keduanya adalah Master Sekte dari Sekte Langit Tinggi dan Sekte Fata Morgana Tenang dari 10 Sekte Besar, tapi sekarang, mereka memandang orang lain tanpa semangat bersaing. Hal ini membuat Mo Zheo membenci mereka. Pada tingkat ke-15, sambaran petir menjadi lebih menakutkan dan kuat, hampir membentuk penjara petir di udara. Lembah Devil Fall yang sangat besar telah menjadi tempat kehancuran setelah dibombardir oleh busur petir yang menakutkan. Demoniki yang melonjak di atas telah benar-benar menghilang pada saat ini, hanya menyisakan sisa-sisa lembah. Suara mendesing. Suara mendesing. Tentu saja, ada juga banyak kultifator kuat di lantai 15. Mereka berkultifasi di lantai ini, mencari peluang atau berlatih di sini. Ketika gerbang petir turun, hal itu menarik banyak penggarap dari tingkat ke-15. Itu datang dari arah lembah Devil Fall. Terlebih lagi, dengan gerbang guntur yang mengerikan, jelas bahwa seseorang sedang mengalami bencana guntur ke-20. Mungkinkah seseorang akan menjadi dewa sejati guntur ekstrim? Ayo pergi dan lihat. Suara-suara terdengar dari setiap sudut lantai 15. Segera setelah itu, banyak sosok melintas di udara. Tujuan mereka sama, Devil Fall Valley. Devil Fall Valley cukup terkenal di lantai 15. Namun, karena padatnya energi iblis di lembah Devil Fall, sangat sulit bagi orang biasa untuk menemukan pintu masuk ke lembah Devil Fall. Oleh karena itu, banyak kultifator di lantai 15 yang jarang memasuki lembah Devil Fall untuk berlatih. Sebab, di Devil Fall Valley, sangat mudah mati jika tidak berhati-hati. Setelah beberapa saat, hampir seratus petani mendarat di pinggiran lembah Devil Fall. Ketika pandangan mereka tertuju pada lembah Devil Fall yang hancur, mereka semua menghirup udara dingin. Lembah Devil Fall, yang dulunya penuh dengan demoniki dan dipenuhi dengan api yang ganas, kini benar-benar hancur. Dalam radius puluhan ribu mil di reruntuhan, itu dipenuhi dengan busur petir yang padat. Setiap busur petir sudah cukup untuk membelah gunung dan menghancurkan kehampaan. Para penggarap yang dekat dengan lembah Devil Fall tidak dapat membayangkan apakah mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup jika mereka berada di tengah-tengah busur petir yang begitu menakutkan. Tidak ada satupun petani yang tersisa. Mereka semua berhenti di pinggiran busur petir. Mereka ingin melihat siapa orang yang sangat berani yang berani menjalani bencana guntur ke-20. Di luar jangkauan busur petir, Zuawan berdiri di sana dengan tenang. Namun, wajahnya tidak terlihat terlalu bagus. Terutama ketika dia melihat hampir seratus petani berkumpul di sekelilingnya, tatapannya menjadi semakin suram. Situasi Zuawan yang berpakaian hitam tidak optimis. Dia saat ini dengan susah payah menahan busur petir. Jika bukan karena kekuatan melahap yang kuat dari mata guntur surgawi dan buku iblis pemakan surga, Zuawan yang berpakaian hitam pasti sudah mati. Terlepas dari apakah Zuawan berpakaian hitam dapat selamat dari bencana guntur ini, masalah berikut akan sangat sulit untuk ditangani. Reputasi Devil Falvalli di lantai 15 terlalu bagus. Legenda mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana pembangkit tenaga listrik demonik dao jatuh. Dikatakan juga bahwa ada banyak sumber daya dan warisan dari pembangkit tenaga listrik demonik dao. Sekarang Zuawan yang berpakaian hitam sedang menjalani bencana guntur ke-20 di sini. Apakah dia selamat atau tidak, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Aku melihatmu di sini sebelum aku datang ke Devil Falvalli. Tahukah kamu siapa orang yang mengalami tribulation di Devil Falvalli? Seorang pria berwajah hitam bergegas ke depan Zuawan. Dia memandang Zuawan dengan merendahkan dan menanyai Zuawan seolah-olah dia adalah seorang tahanan. Ya, kami bertiga adalah angkatan pertama yang datang ke sini. Kami tiba di sini 10 nafas setelah bencana guntur terjadi. Saat itu, anak ini sudah ada di sini. Entah anak ini ada di dekatnya, atau anak ini mempunyai hubungan tertentu dengan orang yang mengalami kesengsaraan. Ada dua orang lain di belakang pria berwajah hitam itu. Salah satunya adalah pria dengan ekspresi dingin. Dia mengjelat bibirnya dan menatap Zuawan dengan agak jahat. Aura ketiga orang ini tidak terlalu kuat, namun mereka semua telah mencapai alam langit virtual. Meskipun kultifasi Zuawan belum menyentuh alam langit virtual, ia dapat merasakan bahwa ketiga orang ini seharusnya adalah kultifator yang baru saja memadatkan jembatan langit virtual belum lama ini. Mereka mungkin memperoleh cukup banyak kristal bencana di tempat uji coba ini untuk maju ke alam langit virtual. Mereka melihat aura Zuawan hanyalah dewa tiga bencana sejati, jadi mereka mungkin punya niat buruk. Orang-orang di sekitarnya dengan mata yang tajam dapat melihat sekilas bahwa ketiga orang ini sengaja mencari masalah dengan Zuawan. Alasannya sangat sederhana. Mereka bilang itu bagus, tapi nyatanya, itu memberi mereka bertiga alasan untuk menyerang Zuawan. Lagi pula, dewa tiga bencana sejati bukanlah hal yang umum di lantai 15. Sekalipun indera ketuhanan kultifator semacam ini sangat kuat, namun itu sangat terbatas. Mereka jelas tidak lebih kuat dari para penggarap alam langit virtual. Namun, tidak ada yang keluar untuk menghentikan mereka. Semua orang memasang ekspresi mengejek. Mereka ingin melihat bagaimana dewa tiga bencana sejati ini akan menghadapi ketiga penggarap alam langit virtual ini. Saya tidak mengenal orang yang mengalami kesengsaraan di lembah Devilval. Saya kebetulan lewat di sini dan kebetulan bertemu dengan seorang senior yang sedang menjalani bencana guntur ke-20 di sini, kata Zuawan dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Meskipun dia juga tahu bahwa ketiga orang ini sengaja mencari masalah, dia tidak mau memperhatikan mereka. Sekarang, seluruh perhatiannya tertuju pada Zuawan berjubah hitam. Dia hanya berharap Zuawan berjubah hitam dapat sepenuhnya melewati bencana guntur ke-20. Hei hei, anak ini sekilas terlihat sangat mencurigakan. Saya curiga orang ini berbohong. Anak ini mungkin adalah teman orang yang mengalami kesengsaraan di dalam. Tangkap dia dulu. Pria berotot berwajah hitam itu menyeringai. Perasaan ilahi yang menakutkan melonjak dan berubah menjadi tangan besar yang meraih Zuawan. Dua orang di belakang pria berotot berwajah hitam itu memandang semua ini dengan mata penuh cemohan. Mata Zuawan penuh dengan niat membunuh. Semula ia tak ingin bertengkar dengan pria berotot berwajah hitam dan kedua temannya itu. Sayangnya, pria berotot berwajah hitam itu justru mencari masalah bahkan berusaha membunuhnya. Karena itu, dia tidak bisa menyalahkan Zuawan karena tidak bersikap sopan. Pochi. Pria berotot berwajah hitam itu berteriak dengan sedih. Tangan besar yang dibentuk oleh akal ilahi langsung runtuh. Dia juga menderita serangan balik karena hancurnya akal sehatnya. Rasa sakit yang luar biasa datang dari akal sehatnya, menyebabkan dia menjerit berulang kali. Namun, teriakan pria berotot berwajah hitam itu tidak bertahan lama. Pedang ungu diam-diam masuk di antara alisnya. Anda. Pria berotot berwajah hitam itu menatap tajam ke arah pemuda berwajah dingin di depannya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa pemuda di depannya hanyalah dewa tiga bencana sejati. Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Dia benar-benar memotong tangan akal ilahi dengan begitu mudah dan cepat. Aku benci kalau aku tidak bisa menggunakan energi jembatan ilusi. Aku, aku tidak bisa menerima ini. Pria berotot berwajah hitam itu meraung dan kepalanya meledak. Zawon terus berlari menuju dua orang di belakang pria berotot berwajah hitam dengan pedang galaksi ametis yang agung. Gerakannya tidak ceroboh sama sekali. Di tempat uji coba, indra ilahi semua kultifator dibatasi. Penggarap di atas alam langit void bahkan lebih dibatasi. Energi jembatan ilusi di tubuh mereka juga dibatasi, sehingga mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Ini juga mengapa pria berotot berwajah hitam itu sangat enggan setelah dibunuh oleh Zawon. Perlu diketahui bahwa seorang kultifator void sky tidak akan langsung mati setelah jiwanya dihancurkan. Dia hanya akan benar-benar mati jika jembatan ilusi hancur total. Namun, di tempat uji coba, jembatan ilusi milik seorang kultifator langit hampa dibatasi. Ini juga berarti jika jiwa seseorang dihancurkan di sini, energi jembatan ilusi tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, seorang kultifator langit hampa sama dengan dewa sejati di sini. Kehancuran jiwanya berarti dia telah mati. Beraninya kamu menyerang saudara Zawon secara diam-diam. Kamu mendekati kematian. Dua kultifator lainnya bereaksi dan mata mereka menyemburkan api. Menurut pendapat mereka, kultifator berwajah hitam terbunuh oleh serangan diam-diam Zawon. Oleh karena itu, mereka tidak hanya tidak takut pada Zawon, tetapi mereka juga mengeluarkan senjata ilahi mereka dan menyerang Zawon. Zawon tidak takut sama sekali. Dia melambaikan pedang galaksi ametis yang agung dan memblokir dua senjata ilahi. Jarum ilahi penyerap jiwa di antara kedua alisnya melesat dengan sangat cepat dan tenggelam ke dalam gelabela salah satu kultifator, menghancurkan jiwanya. Bang! Setelah memblokir dua senjata ilahi, Zawon bergegas menuju kultifator terakhir secepat kilat. Setelah melihat rekannya terbunuh dalam sekejap, kultifator tersebut kehilangan seluruh semangatnya. Dia berteriak dan buru-buru melarikan diri. Sayangnya, di depan Zawon yang memiliki sayap naga obor, kecepatan orang ini tidak layak untuk disebutkan. Segera, Zawon menyusulnya dan membunuhnya dengan satu serangan pedang. Zawon membunuh tiga penggarap Void Sky dengan bersih dalam sekejap, benar-benar mengejutkan para penggarap di sekitarnya. Ejekan di mata banyak kultifator berubah menjadi ketakutan dan rasa hormat pada saat ini. Meskipun kultifator berwajah hitam dan dua orang lainnya baru saja maju ke alam langit Void, kekuatan tempur gabungan mereka tidaklah lemah. Terlebih lagi, pemuda dengan pedang umu itu hanyalah dewa tiga bencana sejati. 2023 Pada saat itu, banyak pembudidaya di sekitarnya mau tidak mau menjauhkan diri dari Zawon. Meskipun ada banyak pembudidaya yang lebih kuat dari pria kekar, Zawon mampu membunuh pria kekar dan dua lainnya dengan mudah. Jelas sekali bahwa Zawon bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Jika tidak perlu, mereka sebenarnya tidak ingin mengambil inisiatif untuk memprovokasi pemuda yang tampak seperti dewa tiga bencana sejati. Eh, lihat, kekuatan bencana guntur di atas devil valvali sedang melemah. Tampaknya bencana guntur akan segera berakhir. Tiba-tiba seseorang berkata dan itu langsung menarik perhatian banyak kultifator. Melihat bencana guntur memang semakin melemah, banyak dari para penggarap yang langsung memusatkan perhatiannya pada bencana guntur. Mereka tahu dengan jelas bahwa apakah pemilik bencana guntur bisa berhasil dan menjadi dewa sejati guntur ekstrim akan bergantung pada apakah dia bisa selamat dari busur petir yang menakutkan. Selain itu, sebagian besar pembudidaya di tempat kejadian memiliki idenya sendiri. Karena pemilik bencana guntur berada di lembah devil val, itu berarti orang tersebut pasti mendapatkan banyak manfaat di lembah devil val. Dia bahkan mungkin telah memperoleh warisan dari jalan iblis yang maha kuasa. Tidak peduli apakah orang yang akan selamat dari bencana guntur itu hidup atau mati, dia pasti mendapatkan beberapa hal baik dari devil valvali. Semua orang tidak ingin melepaskan hal-hal baik itu. Bahkan jika orang tersebut tidak mati karena bencana guntur yang begitu mengerikan, dia akan berada pada kondisi terlemahnya setelah bencana guntur. Dengan begitu banyak dari mereka, mereka tidak akan takut pada dewa sejati guntur ekstrim yang lemah. Bang! Dua puluh gerbang petir runtuh satu demi satu, dan busur petir padat di sekitarnya juga menghilang pada saat ini. Sesosok tubuh malang jatuh ke tanah di tengah-tengah busur petir yang menghilang. Ketika mata semua orang tertuju pada sosok yang menyedihkan ini, seberkas cahaya panjang melintas dan menangkap sosok yang menyedihkan ini. Segera, ia melesat ke kejauhan. Kecepatan pelangi terlalu cepat. Hampir pada saat gerbang guntur menghilang, ia terbang ke sisi sosok yang menyedihkan itu dan segera melarikan diri. Pada saat semua orang bereaksi, seberkas cahaya sudah berada ribuan mil jauhnya. Orang itu yang barusan, dia benar-benar bersama dengan kultifator yang akan selamat dari bencana guntur. Mari kita kejar mereka. Mereka berdua pasti mendapat beberapa hal bagus dari lembah Devil Fall. Mereka bahkan mungkin telah memperoleh warisan jalan iblis. Maha kuasa di Devil Fall Valley. Seorang kultifator berjubah biru berseru dan memanggil artefak dewa terbang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Zwaon. Tidak hanya penggarap berjubah biru, namun penggarap lainnya juga mengikuti dari belakang. Garis-garis cahaya menembus langit seperti hujan meteor saat mereka mengejar dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Ledakan. Pada saat yang sama, di bawah kendali rasa ilahi para kultifator ini, semua artefak ilahi terbang menuju Zwaon. Zwaon menempatkan Zwaon berjubah hitam ke dalam cincin rohnya. Saat ini, Zwaon berjubah hitam tidak dalam kondisi baik. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan dagingnya terkoyak. Dia bahkan menderita beberapa luka dalam yang serius. Untungnya, Zwaon yang berpakaian hitam telah berhasil melewati bencana guntur. Zwaon percaya bahwa selama Zwaon yang berpakaian hitam pulih, dia akan menjadi dewa petir ekstrim yang sesungguhnya. Saat itu, kekuatan bertarungnya pasti akan menakutkan. Ledakan. Ledakan. Alur pemikiran Zwaon terganggu oleh banyak senjata ilahi yang terbang di belakangnya. Sial. Orang-orang ini. Mata Zwaon menjadi suram. Tanpa pikir panjang, dia melebarkan sayap naga obor dan kecepatannya meningkat pesat. Senjata ilahi yang terbang ke arahnya meleset dari sasarannya. Kecepatan Thor Dragon Wing sangat cepat. Bahkan jika para pembudidaya itu memiliki artefak dewa terbang, mereka jauh di belakang kecepatan Zwaon saat ini. Melihat para pembudidaya yang semakin jauh di belakangnya, Zwaon menghela nafas lega. Namun, dia segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Astaga. Tiba-tiba, banyak benang transparan muncul di hadapannya. Seperti ular spiritual, mereka terbang menuju Zwaon untuk mengikatnya. Zwaon mendengus dingin dan menebas dengan pedang galaksi ungu agung miliknya. Namun, yang mengejutkannya, pedang galaksi ungu agung tidak dapat menembus benang transparan tersebut. Hal ini sangat mengejutkannya. Kamu terlalu naif. Ini adalah sutra es dari ulat sutra 10 ribu tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu hancurkan hanya karena kamu mau. Suara dingin terdengar dari samping. Seorang kultifator kurus berjubah biru memandang Zwaon dengan senyum mengejek. Benang transparan terjalin di antara kedua tangannya. Yang aneh adalah benang-benang ini tidak hanya tidak terlihat dengan mata telanjang tetapi juga sulit diidentifikasi dengan divine sense. Melihat para pembudidaya semakin dekat di belakangnya, Zwaon segera memanggil 12 pedang emas iblis tanpa awal. Api hitam yang mengamuk terus-menerus menyala dan melompat ke bilahnya. Retakan. Pedang emas iblis tanpa permulaan berubah menjadi angin puyuh api hitam dan segera memotong sutra es ulat sutra 10 ribu tahun di depannya. Sementara itu, Zwaon mengepakkan sayap naga obornya dan bergegas maju seperti angin puyuh. Meskipun dia sedikit tidak senang dengan halangan kultifator berjubah biru, ada terlalu banyak kultifator di belakangnya. Dia benar-benar tidak mau membuang waktu. Jika tidak, mereka akan mengejar ketinggalan dengan sangat cepat. Ada hampir 100 kultifator void sky. Meskipun sebagian besar dari mereka baru saja maju ke alam langit void belum lama ini, ada juga pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai tahap pertama atau kedua dari alam langit void. Jika dia dikelilingi oleh sekelompok orang seperti itu, Zwaon akan benar-benar mendapat masalah. Kultifator berjubah biru terkejut. Dia tidak menyangka pedang emas iblis tanpa awal milik Zwaon begitu tajam. Ingin melarikan diri? Apakah menurut Anda itu mungkin? Kamu memang cepat, tapi aku lebih cepat lagi. Kultifator berpakaian biru itu mencibir. Sosoknya menjadi seperti hantu, muncul dan menghilang secara tak terduga. Dalam sekejap, dia muncul di atas Zwaon. Kedua tangannya beriak dan benang es transparan, ulat sutera tahun segudang, melesat untuk menghalangi jalan Zwaon. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Melihat kultifator berjubah biru menghalanginya lagi dan lagi, hati Zwaon dipenuhi amarah. 12 pedang emas iblis tanpa awal berubah menjadi pusaran niat membunuh dan langsung menghancurkan sutera es ulat sutera 10.000 tahun di depannya. Sudut mulut kultifator berjubah biru sedikit melengkung. Dia dengan tenang melepaskan sutera es ulat sutera 10.000 tahun lagi dan lagi, membentuk lapisan pertahanan di depannya. Pedang emas iblis tanpa awal memang kuat, tetapi kultifator berjubah biru telah memperkirakan kekuatan mereka sebelumnya. Selama dia terus melepaskan sutera es ulat sutera 10.000 tahun, orang ini pasti tidak akan mampu menembus pertahanannya. Mata Zwaon dingin. Dia secara alami memahami pikiran kultifator berjubah biru dan langsung melepaskan 24 pedang emas iblis tanpa awal lainnya. 36 pedang emas iblis tanpa awal digabungkan untuk membentuk pusaran niat membunuh yang mengerikan. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya menyala dengan ganas dan berubah menjadi badai besar. Bang, bang, bang. Pusaran niat membunuh yang dibentuk oleh 36 pedang emas iblis tanpa awal jauh lebih kuat daripada 12 pedang emas iblis tanpa awal. Kultifator berjubah biru, yang awalnya melepaskan sutera es ulat sutera 10.000 tahun, jelas tidak menyangka Zwaon akan melepaskan lebih banyak pedang emas iblis tanpa awal. Sutera es ulat sutera 10.000 tahun di depannya langsung roboh. Pochi. Pusaran niat membunuh langsung menembus gelabela kultifator berjubah biru itu. Mata yang terakhir terbuka lebar. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia jatuh ke tanah dan mati dengan mata terbuka lebar. Zwaon dengan cepat menyingkirkan cincin roh pria itu dan melebarkan sayap naga obornya, ingin melarikan diri lagi. Sayangnya, senjata dewa di belakangnya menghantam tubuhnya seperti angin puyuh. Tak berdaya, Zwaon segera mengendalikan 36 pedang emas iblis tanpa awal untuk membentuk postur bertahan. Bang. Suara benturan logam terdengar. 36 pedang emas iblis tanpa awal hampir hancur. Zwaon mendengus dan dengan dingin menatap banyak petani di sekitarnya. Rekan Daois, apa maksudnya ini? Zwaon melihat sekeliling dan bertanya dengan suara yang dalam. Apa artinya ini? Apa maksudmu merenggut orang yang baru saja mengalami kesengsaraan? Ya, melihatmu, kamu seharusnya menjadi kaki tangan orang yang mengalami kesengsaraan, bukan. Kamu pasti mendapatkan banyak hal bagus di devil fal falikan. Cepat serahkan cincin roh dan hancurkan budidayamu. Lalu, kami akan mengampuni nyawa anjing anda. Mengapa kita harus mengampuni nyawanya? Ayo bunuh saja dia. Lalu, kami akan membagi item di tubuhnya. Devil fal fali pasti dipenuhi dengan harta karun langka. Mata para pembudidaya di sekitarnya tertuju pada Zwaon. Mereka penuh dengan keserakahan, seolah-olah Zwaon telah menjadi kue yang enak di mata mereka. Zwaon memandang dengan dingin ke arah para petani di sekitarnya. Matanya melonjak karena niat membunuh. Di mata orang-orang ini, nyawa Zwaon murah. Mereka bisa membunuhnya atau membiarkannya pergi sesuka hati. Ayo kita bunuh anak ini bersama-sama. Akhirnya, para penggarap di sekitarnya mencapai kesepakatan. Mereka mengeluarkan senjata ilahi mereka dan membombardir Zwaon dengan niat membunuh yang kuat. Saat ini, Zwaon sudah berhenti menahan diri. 48 pedang emas iblis tanpa awal mengelilingi tubuhnya. Api hitam yang mengamuk terus menyala, menjaga Zwaon dengan kuat. Bang, bang, bang. Hampir 100 senjata ilahi membombardir pedang emas iblis tanpa awal, tetapi mereka tidak mampu menembus pertahanan pedang emas iblis tanpa awal. Lanjutkan. Anak ini benar-benar tidak sederhana. Tiga bencana dewa sejati memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Dia pasti mendapatkan banyak hal baik di lembah devil fall. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Meskipun serangan mereka diblokir, para penggarap tidak mundur. Sebaliknya, keserakahan di mata mereka semakin kuat. Mereka menyimpulkan bahwa kultifator di depan mereka pasti mendapatkan banyak manfaat dari devil fall-falli. Bang, bang, bang. Hampir 100 petani bergabung dan menyerang lagi. Setiap serangan lebih kuat dan menakutkan dari serangan sebelumnya. Zwaon, yang berada di dalam pedang emas iblis tanpa awal, menjadi semakin pucat. Dia harus mengeluarkan banyak energi untuk mempertahankan pertahanan pedang emas iblis tanpa awal. Terutama ketika menghadapi serangan gabungan dari begitu banyak kultifator kuat, itu sangat berat baginya. Nak, buang pedang api tertinggi. Xiaohei tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Zwaon tercengang. Segera setelah itu, pedang api tertinggi dengan api yang berkobar muncul di tangannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiaohei, dia tahu bahwa Xiaohei pasti tidak akan menipunya saat ini. Ketika serangan lain hendak mendarat, Zwaon tiba-tiba melemparkan pedang api tertinggi. Pedang api tertinggi berubah menjadi sinar api dan memasuki kerumunan di depannya. Pedang apa itu? Tampaknya memiliki aura dao ekstrim. Orang-orang di depannya bingung. Perhatian mereka tertuju pada pedang api tertinggi. Xiaohuoshi, ini berat bagimu. Meledak. Suara Xiaohei terdengar samar. Gemuruh. Tiba-tiba, pedang api tertinggi meledak. Api yang mengerikan melonjak dan langsung menyelimuti para penggarap di depannya. Pergi. Xiaohei dengan cepat berkata. Zwaon segera mengendalikan pedang emas iblis tanpa awal untuk berubah menjadi pusaran niat membunuh dan menerobos ke belakang. 2024. Jangan biarkan dia kabur. Kerumunan di belakangnya berteriak serempak. Segera, artefak ilahi terbang dan mendarat dengan keras di tubuh Zwaon. Kesadaran kuat Zwaon tersapu secara eksplosif. Pusaran niat membunuh yang dibentuk oleh 48 pedang emas iblis asli meningkat kekuatannya dan benar-benar memblokir semua senjata ilahi. Dengan erangan teredam, Zwaon memuntahkan darah dari sudut mulutnya. Dengan suara gemuruh yang keras, pusaran niat membunuh melonjak ke langit, menyebarkan semua senjata suci yang menghalangi jalannya. Mengangkat sayap naga obornya, Zwaon melesat seperti sambaran petir dan menerobos pengepungan. Mengejar. Orang ini terluka, dia tidak mungkin melarikan diri jauh. Para pembudidaya di belakangnya berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti di belakang Zwaon. Adapun 40 atau lebih pembudidaya di depannya, hampir 20 dari mereka telah mati karena penghancuran diri pedang api Dao ekstrim. 20 petani yang tersisa semuanya menderita luka berat atau ringan. Namun, 20 lebih petani tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, mereka merasa marah. Mengabaikan luka di tubuh mereka, mereka mengejar Zwaon. Di mata mereka, Zwaon ini sangat menjijikan. Dia sebenarnya menggunakan cara tercelah untuk melukai mereka. Wajah Zwaon sangat muram saat dia merasakan kerumunan kultifator gila mengejarnya. Meskipun kecakapan bertarung tubuh aslinya tidak buruk, dia masih belum bisa menandingi begitu banyak kultifator. Saat ini, satu-satunya orang yang mampu menangani begitu banyak kultifator adalah Zwaon berjubah hitam. Namun, luka Zwaon yang berpakaian hitam terlalu parah, dan dia masih jauh dari pulih sepenuhnya. Untuk memulihkan Zwaon yang berpakaian hitam sesegera mungkin, Zwaon mengeluarkan semua obat ilahi level 6 dan level 7 dari cincin rohnya untuk merawat Zwaon yang berpakaian hitam. Berharap Zwaon yang berpakaian hitam dapat pulih dalam waktu singkat. Jangka waktu yang singkat. Setengah bulan kemudian, Zwaon berhenti di puncak bukit. Namun, sebelum dia bisa beristirahat lama, sekelompok senjata dewa jatuh ke atas bukit, menghancurkan seluruh bukit menjadi berkeping-keping. Zwaon terpaksa menghindar tanpa daya. Saat ini, wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia sudah terluka, dan dia telah berlari menyelamatkan nyawanya selama setengah bulan. Kelelahan kekuatan mental dan fisiknya telah berdampak besar pada dirinya. Para pembudidaya yang mengejar Zwaon bergantian melawannya, tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Inilah mengapa Zwaon menghabiskan begitu banyak energi hanya dalam waktu setengah bulan. Pada akhirnya, Zwaon mendarat di puncak gunung. Dia sudah mencapai batasnya. Dia segera berbalik dan menatap dengan tenang ke 200 lebih petani di depannya. Pada awalnya, hanya ada hampir 100 petani yang mengepung Zwaon. Kemudian, ledakan diri dari pedang api dao tertinggi menewaskan lebih dari 20 orang, hanya menyisakan lebih dari 70 petani. Namun, pengejaran selama setengah bulan tentu saja membuat khawatir para penggarap lainnya di lantai 15. Setelah itu, para penggarap lainnya bergabung dengan barisan pengepung. Tim yang terdiri lebih dari 70 petani telah berkembang menjadi lebih dari 200 petani. Itu hampir dua per tiga dari seluruh pembudidaya di lantai 15. Bagaimanapun, mereka yang bisa mencapai lantai 15 bukanlah kultifator biasa. Jadi, wajar jika jumlahnya tidak terlalu banyak. Apa, Anda tidak bisa lari lagi? Seorang pria berjanggut lebat menyilangkan lengannya dan menatap dengan mengejek ke arah Zwaon yang kelelahan di depannya. Dia juga tahu bahwa Zwaon telah mencapai batasnya dan tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Kenapa kamu tidak menyerahkan cincin roh di tubuhmu? Bersikaplah bijaksana dan serahkan cincin roh itu. Juga, dengan jujur beritahu kami apa yang kamu peroleh dari lembah de vilval. Mungkin kami akan membiarkanmu mati dengan cepat. Para pembudidaya di sekitar pria berjanggut itu semuanya berteriak-teriak, sama sekali tidak menaruh perhatian pada Zwaon. Zwaon mengangkat kepalanya dan melihat kerumunan di depannya, matanya dipenuhi dengan rasa dingin, dan berkata, karena kamu menginginkan cincin rohku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Dengan itu, Zwaon melepas cincin roh dan melemparkannya ke arah kerumunan. Merebut. Saat Zwaon membuang cincin roh, mata banyak kultifator berbinar. Mereka tidak sabar untuk segera keluar, ingin merebut cincin roh. Pria berjanggut yang baru saja berbicara adalah yang tercepat. Dia jauh di depan orang banyak. Dengan pukulan tangan kanannya, dia meraih cincin roh di tangannya. Namun, saat pria berjanggut itu meraih cincin roh, dia mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Tangan kanannya putus dari bahunya dan darah berceceran di mana-mana. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia tanpa sadar menutupi luka di lengan kanannya yang terputus. Kamu-kamu-kamu. Pria berjanggut itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru mundur. Sayangnya, sambaran petir mengerikan yang setajam pedang tiba-tiba meledak di kepalanya. Pochi. Dalam sekejap, seluruh tubuh pria berjanggut itu meledak menjadi awan kabut darah. Dia tidak mungkin mati lagi. Kematian pria berjanggut itu segera menyebabkan banyak penggarap di belakangnya menjadi kaku dan ekspresi mereka menjadi lesu. Segera setelah itu, semua orang melihat sosok yang seluruh tubuhnya dipenuhi petir hitam keluar dari cincin spiritual. Orang ini mengenakan jubah hitam dan tubuhnya dikelilingi oleh gelombang energi iblis. Di dalam energi iblis, ada kilat hitam keungguan yang samar, seolah-olah petir yang menakutkan terus-menerus muncul di awan gelap. Orang ini perlahan mengambil cincin roh dan dengan santai memakainya di jari tengah tangan kanannya. Segera setelah itu, sepasang mata iblis hitam pekat menatap dingin ke arah para penggarap di depannya. Sepasang mata ini dipenuhi dengan ketidakpedulian kuno. Itu memberi semua orang perasaan bahwa surga dengan dingin memandang rendah mereka. Saat ini, pada sepasang mata ini, semuanya seperti semut. Mereka sangat rendahan. Itu, itu adalah orang yang mengalami 20 bencana petir. Dia adalah dewa petir ekstrim yang nyata. Di tengah kerumunan, suara seseorang bergetar. Dewa sejati guntur ekstrim adalah langkah pertama dari dewa sejati dao ekstrim. Legenda mengatakan bahwa dewa sejati guntur ekstrim memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan dan telah menguasai kekuatan tertinggi bencana petir. Dia adalah dewa sejati menakutkan yang hanya ada di legenda. Sekarang, di depan mereka, dewa sejati guntur ekstrim telah benar-benar muncul. Terlebih lagi, aura dewa sejati guntur ekstrim begitu kuat hingga membuat mereka merasa takut. Apakah kamu ingin cincin roh? Datang dan ambil itu. Saya dapat memberi tahu Anda dengan jelas bahwa lembah devil fall mengandung kristal bencana yang tak terhitung jumlahnya, banyak urat mineral berharga, banyak obat-obatan ilahi yang berharga, sumber daya yang tak ada habisnya, dan warisan dari jalan iblis yang maha kuasa. Semua ini ada di cincin spiritualku. Jika kamu bisa membunuhku, maka semua ini akan menjadi milikmu. Zuawen, yang diselimuti aura iblis, mengeluarkan suara yang menyihir dan langsung menyulut keserakahan di hati banyak pembudidaya di tempat kejadian. Jadi bagaimana jika dia adalah dewa sejati guntur ekstrim? Dia hanya satu orang dan kami memiliki 200 orang. Semuanya, serang bersama. Orang ini pasti akan mati. Di tengah kerumunan, tiba-tiba seseorang berteriak. Seolah-olah dia sedang berusaha meningkatkan keberaniannya dan juga keberanian orang lain. Itu benar, dia hanya satu orang dan kami memiliki banyak orang. Jadi bagaimana jika dia adalah dewa sejati guntur ekstrim? Dewa sejati guntur ekstrim awalnya ada dalam legenda. Orang ini hanya berpura-pura menjadi misterius. Tujuannya adalah membuat kita mundur. Semuanya, jangan tertipu. Suara-suara muncul satu demi satu dari kerumunan, dan ketakutan yang memenuhi hati semua orang hilang sepenuhnya. Keserakahan mengalahkan ketakutan akan hal yang tidak diketahui dan membutakan mata semua orang. Oleh karena itu, semua orang mengeluarkan senjata ilahi mereka dan menyerang Zhuowen dengan berani. Mereka berharap untuk membunuh orang ini dan mendapatkan cincin roh yang berisi warisan dan harta karun lembah defilfal. Zhuowen yang berpakaian hitam menyeringai dingin. Dalam waktu setengah bulan, dibawah pengobatan banyak obat ilahi, Zhuowen yang berpakaian hitam telah pulih sepenuhnya. Selain itu, dia telah mendapatkan kekuatan sebenarnya dari dewa sejati guntur ekstrim. Namun, ia juga mengalami kerugian besar. Awalnya, dengan kekuatan pemulihan devor, dia hanya membutuhkan waktu untuk pulih. Namun, Zhuowen dikelilingi dan dikejar oleh begitu banyak petani. Zhuowen yang berjubah hitam hanya bisa mengonsumsi ramuan dewa yang berharga untuk pulih secepat mungkin. Harga yang dia bayar adalah dia telah menggunakan semua ramuan ilahi tingkat 7 dan tingkat 6 miliknya. Hal ini membuat hati Zhuowen sakit. Zhuowen memutuskan bahwa dia akan menebus harga yang harus dia bayar dari para petani yang mengejarnya. Ledakan. Petir ungu yang mengerikan menyebar dan membentuk gerbang petir yang besar. Ledakan. 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 Lebih dari 200 senjata ilahi menghantam gerbang petir tetapi mereka tidak dapat membukanya. Berderak. Gerbang petir terbuka lebar, dan banyak artefak ilahi terlempar. Zhuowen yang berjubah hitam maju selangkah, membuka mulutnya, dan meludahkan pedang petir yang tajam. Pedang petir itu panjangnya 10 kaki dan permukaannya ditutupi petir ungu. Itu adalah pedang petir ekstrim dan merupakan senjata ampuh dewa sejati guntur ekstrim. Bang. Zhuowen yang berpakaian hitam tiba-tiba menebas dengan pedang petir ekstrim di tangannya. Seketika, kilat muncul di langit seperti sungai bintang, dan kemudian 200 lebih artefak dewa diledakan. Zhuowen mengambil langkah maju dengan kaki kanannya dan bergegas ke depan para pembudidaya. Kecepatannya secepat kilat. Kelima penggarap di depan hanya merasakan sambaran petir di depan mata mereka. Kemudian, mereka menyadari bahwa mereka telah dipenggal. Kepala mereka terlempar tinggi ke udara, dan mereka hanya bisa menyaksikan mayat tanpa kepala mereka jatuh ke tanah. Engah. Engah. Zhuowen yang berpakaian hitam seperti dewa pembantaian saat dia menyerang kerumunan. Angin berdarah yang mengerikan terjadi. Darah menghujani seperti hujan deras. Saat mendarat di tanah, membentuk sungai darah. Meskipun banyak kultifator mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senjata ilahi mereka untuk diblokir, mereka semua dihancurkan oleh pedang petir ekstrim. Mereka tidak bisa memblokir pedang petir ekstrim sama sekali. Hanya dalam waktu 20 nafas, lebih dari setengah dari 200 pembudidaya terbunuh. Ini adalah kekuatan dewa sejati guntur ekstrim. Terlalu menakutkan. Ayo pergi. Seorang kultifator menggigil dan dia kehilangan keinginan untuk bertarung. Dia berteriak dan mundur. Kata-kata kultifator itu seperti sumbu yang menyebabkan panik para kultifator lainnya. Kemudian, para penggarap mulai berlari ke segala arah. Apa? Siapa yang memasang jebakan di sini? Berengsek. Namun, ketika para pembudidaya ini mundur seribu meter, mereka tiba-tiba menyadari bahwa formasi jebakan besar telah muncul di belakang mereka, menghalangi jalan mundur mereka. Zuowen memperhatikan semuanya dari belakang dengan tenang. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan memasang susunan jebakan yang kuat dengan segel segala sesuatu. 2025 Ah! Ceritan terdengar terus-menerus. Banyak petani yang cemas seperti semut di wajan panas. Mereka menyerang Trap Arai, mencoba membukanya. Sayangnya, Zuowen Zun juga ikut serta dalam pembantaian tersebut. 48 pedang emas iblis pertama ditembakkan. Semua pembudidaya yang menyerang Trap Arai menjadi sasaran tubuh asli Zuowen dan dibunuh. Meskipun tubuh asli Zuowen tidak sekuat Zuowen yang berpakaian hitam, dia mengandalkan Trap Arai untuk datang dan pergi seperti hantu. Dengan bantuan Xiaohei dan Blood Immortal, para kultifator tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat semakin banyak petani yang mati, para petani yang tersisa akhirnya berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Sayangnya, Zuowen tidak peduli dengan permintaan para petani tersebut. Selama lebih dari setengah bulan, para petani ini mengejar Zuowen. Jelas sekali mereka ingin membunuhnya. Menghadapi para pembunuh yang ingin membunuhnya, Zuowen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lawan, karena keduanya tidak mau melepaskan kita, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. 50 lebih kultifator yang tersisa semuanya berdiri ketika mereka merasakan niat membunuh dingin Zuowen. Mata mereka dipenuhi tekat. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak melawan, mereka pasti akan mati. Jika mereka melawan, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ledakan, Lebih dari 50 kultifator melepaskan gerakan terkuat mereka satu demi satu, menyerang ke arah Zuowen berjubah hitam yang kuat. Zuowen yang berpakaian hitam berdiri di udara, tatapannya tenang saat dia menatap banyak serangan yang datang padanya, sudut mulutnya menunjukkan senyuman mengejek. Zuowen yang berpakaian hitam mengangkat tangan kanannya. Pedang guntur ekstrim meledakan ribuan petir dan membentuk gerbang guntur besar yang membentang di langit. Bang, Bang, Bang. 50 kultifator menyerang dengan sekuat tenaga dan semuanya mendarat di gerbang guntur. Tentu saja, yang membuat mereka putus asa adalah gerbang guntur itu seperti gunung tai, berdiri tegak dan tak bergerak. Suara mendesing. Kemudian, gerbang petir besar menyapu langit dan menabrak tubuh lebih dari 50 pembudidaya seperti gunung. Meretih. Suara guntur yang keras terus bergema. Setelah itu, serangkaian petir ungu kehitaman yang menindas melonjak dan menyebar saat gerbang guntur runtuh. Setelah gerbang guntur perlahan menghilang, 50 lebih pembudidaya juga menghilang, hanya menyisakan Zuowen berjubah hitam dan Zuowen berjubah putih. Aku harus kembali ke menara pencakar langit. Dengan kekuatanku saat ini, memasuki lantai 16 seharusnya tidak menjadi masalah. Tatapan Zuowen yang berpakaian putih itu tenang. Namun, dia bersemangat dengan kekuatan kuat dewa sejati guntur ekstrim. Setelah menyimpan Zuowen yang berpakaian hitam, dia menghilang dari tempat aslinya. Di luar menara Hanoi, pandangan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada lantai 15. Ini karena hanya dalam waktu 30 nafas, 2 per 3 dari titik cahaya orang ke-15 telah menghilang satu demi satu. Lantai 15, yang awalnya memiliki lebih dari 300 titik cahaya, kini memiliki kurang dari 100 titik cahaya. Apa yang terjadi di lantai 15? 2 per 3 dari para pembudidaya menghilang secara misterius. Terjadi keributan di Alun-Alun. Jelas sekali, hilangnya begitu banyak titik cahaya di lantai 15 secara tiba-tiba telah membingungkan banyak pembudidaya. Penatua Waning Moon memandangi menara Hanoi dengan penuh minat dan bergumam, titik cahaya yang menghilang melambangkan kematian. Dalam waktu sesingkat itu, lebih dari 200 pembudidaya telah meninggal, dan mereka semua adalah pembudidaya elit yang berhasil mencapai lantai 15. Apa yang sedang terjadi? Mereka mungkin dibunuh oleh seseorang. Orang yang kejam pasti muncul di lantai 15. Entah kenapa, dia membuat marah semua orang dan membunuh semua penggarap yang mengelilinginya. Yang Muki Uterkekeh. Kata-kata Master Sekte yang masuk akal. Jika memang benar demikian, saya benar-benar ingin melihat wajah sebenarnya dari orang yang disebut orang kejam ini. Di tempat persidangan, tidak ada seorang pun yang berani membunuh dengan begitu ceroboh, kata Penatua Waning Moon samar-samar sambil menyeringai. Hmm, ada titik cahaya di lantai 15 yang bergerak menuju lantai 16. Mungkinkah orang yang kejam itu adalah titik terangnya? Mata yang Muki Utajam dan dia tiba-tiba berkata. Elder Waning Moon juga memperhatikan titik cahaya itu. Mata poeniksenya sedikit menyipit dan dia terkekeh. Karena aku tidak melakukan apa-apa, mari kita lihat seberapa jauh titik cahaya ini bisa bergerak. Di lantai 15 menara Skysplit, pandangan Zuowen tertuju pada tangga dan dia segera mengambil langkah maju. Ketika dia melangkah ke langkah terakhir, Zuowen terkejut menemukan bahwa tekanan sens ilahi yang turun dari lingkungan sebenarnya tidak mempengaruhinya sedikitpun. Dengan kata lain, Zuowen merasa sangat santai saat dia melangkah ke langkah terakhir. Ketika Zuowen pertama kali memasuki lantai 15, itu masih agak sulit baginya, tetapi sekarang menjadi sangat mudah. Dia tahu bahwa Divine Sense-nya telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir di Devil Valfali. Asterisk berak. Memikirkan hal ini, dia melangkah ke lantai 16. Setelah memasuki lantai 16, dia tidak berhenti sama sekali dan terus bergerak menuju lantai 17. Lantai 16 masih tidak berpengaruh apapun padanya dan dia dengan mudah mencapai lantai 17. Mata Indah Yang Mukiu berkedip-kedip dan dia berkata dengan heran, orang ini naik dua lantai dan memasuki lantai 17 dengan begitu mudah. Penatua Waning Moon dengan malas bersandar di kursinya, tetapi ada sedikit ketertarikan pada mata Phoenix-nya. Sekarang dia yakin bahwa orang yang cukup berani untuk menyebabkan lebih dari 200 titik cahaya menghilang dari lantai 15 adalah penggarap titik cahaya ini. Bukan hanya Yang Mukiu dan Elder Waning Moon. Para penggarap lain di Alun-Alun juga memperhatikan titik cahaya yang baru saja memasuki lantai 17. Awalnya tidak banyak titik cahaya di lantai 17, dan titik cahaya yang baru saja memasuki lantai 17 ini langsung berpindah dari lantai 15 ke lantai 17. Tidak mungkin untuk tidak menarik perhatian. Mungkinkah titik cahaya ini adalah seorang jenius dari 10 sekte besar? Dia bahkan tidak berhenti di lantai 16 dan langsung menuju ke lantai 17. Dia sungguh tidak sederhana. Kamu salah. Orang ini masih mendaki. Dia bergerak menuju lantai 18. Tiba-tiba, kalimat ini menyebabkan seluruh lapangan terdiam. Meski tidak banyak titik cahaya di lantai 17, masih ada lebih dari 10 titik. Namun, hanya ada 3 orang di lantai 18. Selain itu, semua orang di Alun-Alun menebak bahwa ketiga titik cahaya ini adalah Tong Kimei dari Half Moon Hall, Lian Z dari sekte Kiankun, dan Liang dan dari Void Peak. Jadi siapa titik terang keempat? Zuawan menaiki tangga selangkah demi selangkah dan terus berjalan menuju puncak tangga. Yang terjadi selanjutnya adalah tekanan dari rasa ilahi yang turun dari tangga. Selain itu, metode Zuawan bukanlah menahan tekanan ini, tetapi melepaskan rasa ilahi untuk menghancurkan tekanan di tangga. Ada lebih dari 100 galaksi di ruang spiritualnya, dan rasa ilahi miliknya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Zuawan yakin bahwa di tempat uji coba ini, tidak lebih dari 5 orang yang indera ilahinya lebih kuat dari miliknya. Dugaan Zuawan benar, di seluruh tempat uji coba, hanya ada 3 orang yang rasa ilahinya sebanding dengannya. Terlebih lagi, yang terkuat dari ketiganya, Tong Kimei, mungkin tidak memiliki divine sense yang lebih kuat darinya. Buk-buk-buk. Suara langkah kaki terdengar terus-menerus. Akhirnya, Zuawan sampai di puncak tangga. Di bawah pengaruh divine sensenya yang kuat, tekanan di tangga bergetar. Lantai 18. Zuawan tiba-tiba melangkah ke anak tangga terakhir. Suara seperti guntur yang teredam terus-menerus bergemuruh di sekelilingnya, dan sosoknya benar-benar menghilang dari lantai 17. Saat ini, alun-alun di luar Menara Hano sedang gempar. Tidak ada yang menyangka selain Tong Kimei, Liang Dan, dan Lian Z, akan ada orang keempat yang memasuki lantai 18 tempat uji coba. Ini jelas telah memecahkan rekor uji coba selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada seorang pun yang memasuki lantai 18 selama puluhan ribu tahun, tetapi pada hari ini, 4 orang masuk secara berurutan. Semua orang menebak siapa orang keempat itu. Di kehampaan jauh dari Menara Hano berdiri sebuah kuil berbentuk kubah berwarna putih bersih. Pancaran cahaya Buddha terpancar dari candi yang berbentuk kubah sehingga tampak suci dan mulia. Yang mulia Brahma, saya mendengar bahwa total 4 orang telah memasuki lantai 18 tempat percobaan, memecahkan rekor puluhan ribu tahun. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan hidung kemerahan berlutut dengan satu kaki di pelipis. Orang tua dengan hidung kemerahan ini adalah utusan putih yang pergi ke Dongyu. Di sekitar utusan putih ada tiga lelaki tua lainnya yang berlutut. Di dalam kuil ada sebuah aula besar. Di ujung aula, ada kasur emas yang melayang di udara. Di atas sejadah duduk seorang lelaki tampan dengan tinggi 10 kaki dan berkepala 4. Orang ini adalah penguasa domain Brahma Agung, Dewa Brahma. Dewa Brahma menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, 10 sekte besar memang telah membina banyak orang jenius yang berbakat. Namun, ada tangga menuju surga di lantai 18 tempat uji coba. Di ujung tangga adalah hal yang paling berharga di tempat percobaan. Aku ingin tahu apakah salah satu dari empat orang ini dapat mencapai ujung tangga dan mendapatkan benda itu. Tuanku, apakah Anda mengeluarkan benda itu juga? Utusan putih bertanya dengan heran ketika dia memikirkan sesuatu. Dewa Brahma tersenyum dan berkata, Jika memang ada seorang jenius yang bisa menaiki tangga, maka benda itu akan menjadi hadiahku untuknya. Di lantai 18, Zuawan melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah ladang bunga sakura. Pohon sakura ditanam rapi di sekitarnya. Bunga sakura yang beterbangan jatuh ke tanah dan berubah menjadi lumpur musim semi. Semuanya tampak begitu romantis. Tatapan Zuawan melewati bunga sakura yang beterbangan dan mendarat di gunung luas di ujung lapangan. Di kaki gunung terdapat sebuah tangga yang menuju ke ujung gunung. Anak kecil, selamat memasuki lantai 18. Tangga di ujung pohon sakura disebut Stairway to Heaven. Di puncak Stairway to Heaven, ada 10 tetes Heavenly Domain Star Essence. Telan satu tetes dan tidak peduli seberapa serius cederamu, selama kamu masih bernafas, kamu dapat langsung kembali ke kondisi puncakmu. 2026 Selama masih ada nafas, dapatkah membantuku pulih ke kondisi puncakku? Ini. Pupil Zuawan menyusut hingga seukuran jarum, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Zuawan telah melihat banyak ramuan penyembuhan. Bahkan ramuan penyembuhan terbaik pun tidak dapat menyembuhkan luka seseorang dalam sekejap dan membantu seseorang pulih ke kondisi puncaknya. Jika apa yang dikatakan suara itu benar, 10 tetes esensi langit berbintang surgawi di ujung tangga adalah harta yang sangat berharga. Saat suara ini muncul, 3 orang yang duduk bersila di 3 titik di tangga membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Tongki Mei yang berambut putih sedikit mengernyit dan bergumam dengan suara rendah, orang lain telah masuk. Selain Liangdan dan Lianze, sebenarnya ada orang lain dari 10 sekte besar yang memiliki kemampuan untuk memasuki tingkat ke-18 dari sekte tersebut. Tempat uji coba. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Jadi bagaimana jika orang lain masuk? Meskipun Lianze dan Liangdan sama-sama memasuki level 18, mereka belum melampauinya di tangga. Tampaknya hanya dialah satu-satunya yang bisa mencapai ujung tangga. Karena orang keempat terlambat memasuki level 18, dia mungkin lebih lemah dari Lianze dan Liangdan. Tentu saja, dia tidak terlalu peduli. Total ada 100 anak tangga. Saya sudah mencapai anak tangga ke-80. Masih ada 20 anak tangga lagi untuk mencapai ujung tangga. Saya harus mendapatkan esensi langit berbintang surgawi. Mata indah Tongki Mei dipenuhi tekat. Dia segera mengambil satu langkah ke depan dan mencapai langkah ke-81. Kemudian, Tongki Mei melangkah selangkah demi selangkah dan akhirnya berhenti di langkah ke-90. Sepertinya langkah ke-90 adalah batasku. Masih ada 10 langkah. Kuharap aku bisa menerobos dalam 20 tahun tersisa. Wajah Tongki Mei pucat. Dia duduk bersila di tangga dan memejamkan mata. Dia mulai berkultivasi secara diam-diam, berharap bisa mencapai ujung tangga sebelum akhir lapangan percobaan. Pada anak tangga ke-50 dan ke-55, dua pemuda yang duduk bersila membuka mata. Pendatang baru lainnya masuk. Karena dia bisa memasuki level 18, dia pasti jenius dari sebuah sekte. Mungkin dia adalah Tang Chang dari sekte Pedang Budi Dayaki. Seorang pria kuat berbaju hitam dengan kulit agak gelap duduk di anak tangga ke-55 dan berkata dengan ringan. Pria ini adalah Liang dan dari puncak Voit Rush, dan yang lainnya mengenakan pakaian bersulam indah dan memiliki sikap gagah berani. Dia adalah Lianze dari sekte Semesta. Lianze sedikit mengernyit dan berkata, bisa juga Yu San, penyihir dari Pulau Iblis Surgawi. Aku pernah mendengar dari guruku bahwa Yu San sangat berbakat dan jenius alami. Namun, Liang dan tersenyum dan berkata, tidak peduli siapa itu, terlambat memasuki level ke-18, kekuatan mereka pasti jauh lebih lemah dari kita. Saya khawatir sudah sangat bagus untuk bisa mencapai level ke-30, biarkan sendirian di tingkat ke-50. Buk-buk-buk. Suara langkah kaki yang tajam tiba-tiba terdengar. Liang dan, yang tertawa terbahak-bahak, langsung membeku. Dia bertanya pada Lianze dengan ragu, Saudara Lianze, mungkinkah aku mendengar sesuatu? Sepertinya aku mendengar langkah kaki. Tatapan Lianze agak canggung saat dia berkata, seharusnya tidak begitu, karena aku juga mendengar langkah kaki, dan itu datang dari bawah langkah kita. Aku khawatir pendatang baru itu telah menaiki tangga. Pemula ini benar-benar tidak sabar. Liang dan tersenyum, tapi dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pasalnya, ia menyadari bahwa langkah kaki itu semakin dekat dan jelas, seolah-olah pemilik langkah kaki tersebut berada tidak jauh di belakang mereka. Saudara Liang, mengapa saya merasa pendatang baru itu tidak jauh di belakang kita? Mata Lianze dipenuhi keraguan, lalu dia melihat ke bawah tangga. Tangga menuju surga dikelilingi oleh kabut tebal, dan menghalangi kesadaran ilahi, sehingga mereka berdua hanya bisa mengandalkan mata telanjang untuk memata-matai. Buk-buk-buk. Saat tatapan Lianze mendarat di belakangnya, dia melihat sesosok tubuh muncul di garis pandangnya. Itu adalah seorang pria muda berpakaian putih. Meski wajahnya tidak dianggap tampan, namun sangat enak dipandang. Mungkin karena memperhatikan tatapan Lianze, pemuda berpakaian putih itu melirik ke arah Lianze, lalu dengan santai terus bergerak maju, melewati Lianze. Ini. Lianze tercengang ketika dia melihat pemuda yang melewatinya. Jantungnya terasa seperti dipacu oleh kuda lumpur yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencapai tingkat ke-50 dari Stairway to Heaven, namun pemuda berpakaian putih di depannya benar-benar telah melampauinya dalam sekejap. Terlebih lagi, pemuda itu tampaknya tidak berusaha sama sekali. Tidak hanya Lianze, tapi Liang dan juga tercengang. Suasana hatinya bahkan lebih buruk daripada suasana hati Lianze. Dia tahu bahwa pemuda berpakaian putih itu seharusnya adalah pria yang baru saja memasuki level ke-18 belum lama ini. Terlebih lagi, belum lama suara itu terdengar dan pria itu telah mencapai level ke-50. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah melampaui Lianze. Terlebih lagi, sepertinya sangat mudah baginya untuk melakukannya. Namun, bagaimana mungkin, orang ini baru saja memasuki level ke-18. Bagaimana dia bisa sampai di sini begitu cepat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu, hati Liang dan Dan Lianze hancur. Pada saat itu, Zua Wen telah mencapai level 55. Saat dia hendak melangkah ke tingkat 56, Liang dan menghentikannya. Apa masalahnya? Zua Wen memandang Liang dan Dan bertanya. Liang dan menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Zua Wen dan berkata dengan suara sedikit gemetar, Kamu. Kamu seharusnya bukan pendatang baru yang baru saja memasuki level ke-18, kan? Apakah Anda bertahan lama di level ke-40 sebelum tiba-tiba sampai di sini? Zua Wen merasa pertanyaan Liang dan agak tidak bisa dijelaskan, jadi dia menjawab dengan jujur, mengapa menurutmu begitu? Saya baru saja memasuki level ke-18 belum lama ini dan menaiki tangga untuk datang ke sini. Mungkinkah ada masalah? Tangan Liang dan sedikit gemetar saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu. Mungkinkah kamu tidak bisa merasakan tekanan mengerikan di tangga ini? Anda benar-benar bisa sampai di sini begitu cepat. Saya tidak begitu percaya. Zua Wen tertegun dan segera berkata sambil tersenyum, Saya bisa. Hanya saja tekanan tangga ini tidak terlalu kuat. Kemajuan. Apakah begitu? Liang dan bergumam dengan suara rendah dalam keadaan linglung, tapi hatinya benar-benar hancur. Dia menemukan bahwa pemuda berpakaian putih di depannya ini benar-benar aneh. Dia dan Lian Z dengan susah payah mendaki ke sini selama bertahun-tahun. Orang ini baru saja masuk dan melampaui mereka. Akan aneh jika Mutliang dan bisa bagus. Faktanya, bahkan Zua Wen tidak tahu seberapa banyak dia telah berubah di Lembah Devilval. Jiwa ilahinya benar-benar kuat hingga tingkat yang sangat menakutkan. Di aula utama Lembah Devilval, batu penyihir yang diberikan oleh Kaisar Iblis Pemakan Langit terutama digunakan untuk meningkatkan jiwa ilahi Zua Wen. Namun, Kaisar Iblis Pemakan Langit salah paham bahwa Zua Wen berpakaian hitam adalah tubuh asli Zua Wen, jadi dia secara tidak sengaja mengembangkan jiwa ilahi Zua Wen. Jika Kaisar Iblis Pemakan Langit tidak salah mengira tubuh asli dan avatarnya, Zua Wen tidak bisa lepas dari nasib dirasuki oleh Kaisar Iblis Pemakan Langit. Ini juga mengapa Zua Wen tidak merasakan terlalu banyak tekanan ketika dia memasuki level ke-18 secara berturut-turut. Bahkan memasuki tangga ini tidak terlalu sulit. Jika kalian berdua tidak punya hal lain untuk dikatakan, aku akan pergi. Setelah itu, Zua Wen terus menaiki tangga, mengabaikan Lian Z dan Liang Dan. Suara acu-ta-acu sebelumnya mengatakan bahwa dia, Zua Wen, adalah kultifator ke-4 yang memasuki tingkat ke-18, yang berarti ada tiga orang di depannya. Sekarang setelah dia berhasil menyusul dua orang, masih ada satu orang di depannya. Sekarang yang dikhawatirkan Zua Wen adalah orang di depannya akan menghajarnya dan mengambil esensi langit berbintang domain surgawi. Dia tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Lian Z dan Liang Dan di sini. Hai, Sobat, jangan terburu-buru pergi, kamu belum memberitahukan namamu kepada kami. Liang Dan kembali sadar dan ingin meminta Zua Wen untuk tinggal, tetapi ternyata Zua Wen sudah melangkah jauh, dan dia tidak dapat mengambil langkah maju lagi. Orang ini sangat asing. Saya kurang lebih telah berhubungan dengan murid jenius dari 10 sekte teratas, tetapi saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dari mana asal orang ini? Lian Z berkata dengan heran. Liang Dan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, aku juga tidak mengenalnya. Aku khawatir dia bukan murid dari 10 sekte teratas. Aku benar-benar tidak menyangka orang jenius seperti itu akan muncul di luar 10 sekte teratas. Lian Z juga menganggup dan berkata dengan serius, aku hanya tidak tahu siapa yang lebih baik antara orang ini dan Tong Ki Mei. Sulit untuk mengatakannya, Tong Ki Mei benar-benar menakutkan. Dia seharusnya menjadi orang yang paling berharap untuk mencapai ujung tangga. Liang Dan memikirkan wanita berambut putih dengan wajah dingin, dan sedikit kegilaan muncul di matanya. Penampilan Tong Ki Mei jelas merupakan salah satu yang terbaik di wilayah surgawi, tetapi wanita ini terlalu dingin. Konon wanita ini menolak penggarap laki-laki. Di masa lalu, seorang kultifator laki-laki pernah menyatakan cintanya kepada wanita ini, namun akibatnya jembatan virtual milik kultifator laki-laki tersebut hancur dan dia menjadi cacat total. 2027 Ketika Zuowen mencapai langkah ke-70, dia dengan jelas merasakan bahwa tekanan mulai menjadi menakutkan. Namun, di ruang spiritual Zuowen, lebih dari 100 galaksi berputar pada waktu yang bersamaan. Kesadaran ilahi yang menakutkan sepenuhnya menetralkan tekanan dari tangga ke surga. Sementara itu, Zuowen mempertahankan kecepatannya dan terus menanjak. Ketika Zuowen mencapai langkah ke-80, tekanannya mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Zuowen tidak berani gegabuh. Dia akhirnya melambat, tapi tetap tidak bisa menghentikannya untuk terus maju. Saat Zuowen melangkah ke anak tangga ke-80, dia melihat sosok cantik duduk bersila di anak tangga ke-90. Di bawah awan yang tersisa, sosok cantik itu terlihat samar-samar. Namun, Zuowen dapat dengan jelas melihat ikon rambut seputih saljunya berkibar tertiup angin. Bab 227, Kenaikan Sosok cantik itu juga menemukan Zuowen, yang telah melangkah ke anak tangga ke-80. Karena awan, dia juga tidak dapat melihat dengan jelas penampilan Zuowen. Dia hanya bisa melihat secara samar-samar bahwa orang yang melangkah ke anak tangga ke-80 adalah seorang laki-laki. Lian Zhe dari Sekte Kiankun atau Liang dan dari Puncak Void. Mata indah Tong Kimei tenang, tapi hatinya tergerak. Meskipun dia tahu bahwa Lian Zhe dan Liang dan bukanlah orang biasa, menurut perkiraannya, mencapai langkah ke-60 sudah menjadi batasnya. Kini, mereka sebenarnya telah mencapai langkah ke-80. Ini di luar dugaan Tong Kimei. Namun, langkah ke-80 seharusnya menjadi batas orang ini. Tong Kimei bergumam pada dirinya sendiri. Namun, tak lama kemudian, suara langkah kaki yang tiba-tiba menamparkan wajahnya. Sosok di bawah tiba-tiba melangkah ke anak tangga ke-81. Apalagi langkah kakinya tidak berhenti sama sekali. Dia terus menanjak dan mencapai anak tangga ke-85 dalam sekejap. Tong Kimei juga melihat wajah sebenarnya dari sosok itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Ketika Tong Kimei melihat Zewawan, matanya dipenuhi kebingungan. Ini karena pria di hadapannya bukanlah Lian Zhe dari sekte Kiankun atau Liang dan dari puncak Void Flush. Sebaliknya, dia adalah orang asing yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Zewawan mengangkat kepalanya dan dengan tenang menatap Tong Kimei. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan memasuki langkah ke-86, seolah-olah dia tidak berniat menjawab Tong Kimei. Penampilan Tong Kimei memang memukau, namun dari segi kecantikan, dia hanya setara dengan Yun Chuyu. Yang terpenting, temperamen dingin Tong Kimei dari dalam keluar menambah pesona sedingin es pada kecantikannya. Melihat Zewawan tidak bermaksud menjawab pertanyaannya dan malah terus menaiki tangga, mata indah Tong Kimei menunjukkan sedikit kemarahan. Sebagai seorang jenius langka di Half Moon Hall, reputasi Tong Kimei di Yuu Utara bagaikan petir di telinga. Saat dia berjalan di jalanan, tidak ada kekurangan suara-suara yang menyanjung. Dapat dikatakan bahwa Tong Kimei adalah seorang jenius sejati yang terlahir dengan sendok emas di mulutnya. Dia sudah terbiasa dengan sanjungan dan berbagai pujian. Meskipun dia meremehkan kata-kata menyanjung itu di dalam hatinya, dia tidak terbiasa diabaikan oleh pria asing. Dia marah. Bagaimana jika aku bertanya padamu? Suara Tong Kimei tidak lagi setenang sebelumnya. Sebaliknya, itu membawa sedikit kemarahan. Gedebuk. Suawan terus melangkah ke anak tangga ke-88. Kemudian, dia menyadari bahwa tekanan di sini menjadi lebih mengerikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan langkahnya. Sedikit ejekan muncul di mata indah Tong Kimei. Dia berkata dengan acu tak acu, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, kamu memang punya kemampuan untuk mencapai sejauh ini. Namun, ini seharusnya menjadi akhir dari segalanya. Aku lebih tahu darimu betapa mengerikannya tekanan di sini. Suawan mengangkat kepalanya lagi. Dia melihat ke arah Tong Kimei lagi dan akhirnya membuka mulutnya. Aku pernah mendengar bahwa Tong Kimei dari olah setengah bulan adalah seorang jenius yang langka dalam puluhan ribu tahun. Dia sangat dingin dan anggun, tidak ternoda oleh lumpur. Namun, kenapa kamu melontarkan begitu banyak omong kosong sekarang? Tong Kimei awalnya merasa berpuas diri karena paru pertama kalimat Suawan. Namun, bagian kedua dari kalimat Suawan menyebabkan wajah cantiknya menjadi gelap. Namun, dia juga menyadari bahwa perkataan dan tindakannya jauh lebih impulsif dari biasanya. Biasanya, dia tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan orang asing. Dia bahkan tidak mau memandangnya. Namun, sekarang berbeda. Hasil yang awalnya dia banggakan ternyata dengan mudah didekati oleh pria di depannya ini. Terlebih lagi, orang ini bukanlah liang dan atau lianse. Ini membuktikan bahwa orang tersebut adalah pendatang baru keempat yang baru saja memasuki tempat ini. Dengan kata lain, orang tersebut telah mencapai langkah ke-88 dari langkah pertama hingga langkah ke-88 pada hari pertama setelah memasuki langkah ke-18. Akibatnya, bahkan seseorang yang sombong seperti Tong Kimei sendiri merasa hal itu tidak mungkin karena terlalu sulit. Namun, pria di depannya telah melakukannya. Ini juga mengapa Tong Kimei menunjukkan emosi yang biasanya tidak dia tunjukkan saat menghadapi pemuda di depannya. Anda Tong Kimei dipenuhi dengan kebencian. Saat dia hendak berbicara, pemuda di bawah mengambil dua langkah lagi dan mencapai langkah ke-90. Lalu, dia menatap Tong Kimei dengan tenang. Tong Kimei tercengang. Zuawan setengah kepala lebih tinggi darinya. Dia hanya bisa mengangkat kepalanya dan menatap Zuawan dengan mata putihnya yang indah. Mata mereka bertemu. Kamu sebenarnya memasuki langkah ke-90 juga. Saat itu, Tong Kimei merasa kalah. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda di depannya, yang auranya hanya berasal dari tiga bencana dewa sejati, dapat menaiki tangga menuju surga dengan begitu mudah. Zuawan memandang Tong Kimei dengan acuh-ta'acuh dan pandangannya tertuju pada tangga di atas. Sejak Zuawan memasuki tangga, dia secara samar-samar memahami bahwa tekanan di tangga menuju surga tidak ditujukan pada roh tetapi untuk meredam roh. Semakin lama seseorang berada di tangga menuju surga, semakin baik temperamen rohnya. Secara alami, roh akan menjadi lebih kuat. Namun, roh Zuawan terlalu kuat. Itu begitu kuat sehingga tekanan pada Stairway to Heaven tidak bisa menekan emosinya. Ini juga mengapa Zuawan dapat mencapai langkah ke-90 dalam sekali jalan. Menjadi marah, sayangnya ini tidak terlalu menantang. Zuawan menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia tiba-tiba melangkah ke anak tangga ke-91 dan berjalan dengan mantap. Tidak terlalu menantang. Mata indah Tong Kimei menatap sosok yang terus berjalan dengan perasaan campur aduk. Dia menggigit bibir bawahnya dan mengambil satu langkah ke depan juga. Engah. Namun, saat Tong Kimei melangkah ke anak tangga ke-91, tekanannya seperti gelombang pasang yang menghantam tubuh halusnya. Tong Kimei tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah dan wajah cantiknya menjadi pucat. Namun, Tong Kimei sangat keras kepala. Sepasang matanya yang indah seperti salju menatap punggung Zuawan saat dia mengambil satu langkah ke depan dan melangkah ke langkah 90 detik. Tong Kimei memiliki harga dirinya sendiri. Sejak dia masih muda, dia selalu menjadi nomor satu. Bahkan di Istana Bulan Sabit yang persaingannya sangat ketat, dia masih menjadi nomor satu dan tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan di turnamen antar bintang ini, dia masih berpikiran seperti itu. Tapi sekarang, kemunculan Zuawan telah benar-benar menghancurkan anggapannya tersebut. Dia tahu bahwa cara berpikirnya mungkin salah, dan sangat salah. Langkah ke-95. Pakaian Tong Kimei berlumuran darah. Saat ini, Tong Kimei seperti teratai putih yang diwarnai merah. Dia tampak keras kepala dan lembut. Namun, saat Tong Kimei melangkah ke anak tangga ke-95, tekanan mengerikan menekannya dan mengalir ke titik akupunturnya. Seolah ingin mencabik-cabiknya. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Tong Kimei hanya merasa tubuhnya semakin berat. Kemudian, kaki kanannya yang melangkah ke anak tangga ke-95 dihalau dengan keras. Dia dengan lembut bersandar ke belakang saat senyuman pahit dan kekalahan terlihat di sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa dikalahkan. Apalagi itu dari pria asing. Saat dia hendak menutup matanya, sesosok tubuh muncul dalam pandangannya yang kabur. Setelah itu, dia merasakan pinggangnya yang ringan dipegang oleh lengan yang kuat dan bertenaga. Kenapa kamu begitu motot untuk maju? Dengan bakat Anda, setelah beberapa tahun lagi, di bawah tekanan ini, Anda harus dapat terus bergerak maju dan mencapai ujung tangga surga. Anda tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti sekarang, bukan? Zuowen menggendong Tong Kimei. Tatapannya setenang air saat dia memandang dengan acuh-ta'acuh pada gadis lembut di pelukannya. Ini adalah pertama kalinya Tong Kimei mengungkapkan keadaan lemah dan rapuh di depan seorang pria. Mungkin ini juga yang terakhir kalinya. Tong Kimei menatap Zuowen, dan hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Dia tidak seperti gadis lain, yang akan menunjukkan rasa malu ketika pria asing memeluk pinggangnya. Sebaliknya, dia terlihat sangat tenang. Namun, Tong Kimei tahu bahwa dia sebenarnya sedikit bingung karena ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang pria. Karena dot aku membutuhkan esensi langit berbintang surgawi untuk menyelamatkan seseorang. Tong Kimei berkata dengan dingin. Dia sudah tahu bahwa mustahil baginya untuk mendapatkan esensi langit berbintang surgawi, jadi dia hanya menyatakan tujuannya secara langsung. Berapa tetes yang kamu butuhkan? Zuowen menyipitkan matanya dan bertanya. Satu tetes sudah cukup. Tong Kimei berkata dengan marah. Dia merasa kata-kata Zuowen mengejeknya. Maukah kamu dengan berani mendaki ke puncak gunung bersamaku dan melihat betapa kecilnya gunung-gunung lainnya? Zuowen tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Tong Kimei tertegun, tetapi tak lama kemudian pria di depannya membawanya selangkah demi selangkah dan menaiki tangga surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Karena Tong Kimei, tekanan dari heaven stairway telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Tekanan yang awalnya tidak terlihat, pada saat ini, seperti gelombang besar, bersiul, membuat Tong Kimei gemetar ketakutan. Namun Zuowen meraung panjang, menghadapi tekanan yang begitu menakutkan, semangat juangnya melonjak ke langit. Alasan mengapa dia membawa Tong Kimei bersamanya adalah untuk memperkuat tekanan tangga surga. Hanya tekanan yang lebih kuat yang dapat secara efektif meredam jiwa ilahinya. Tekanan besar bergulir, dan Divine Sense Zuowen tidak ragu-ragu untuk menghadapinya. Keduanya bertabrakan dengan sengit. 2028 Saat Zuowen melangkah ke langkah ke-99, lebih dari 200 galaksi jiwa ilahi mulai berputar di dalam ruang spiritualnya. Mereka dengan cepat melahirkan galaksi jiwa ilahi baru dan membentuk galaksi jiwa ilahi baru. Di sisi lain, Zuowen dengan putus asa mengedarkan diagram meditasi bintang surgawi. Ada tekanan mengerikan di luar dan kemampuan jiwa ilahi di dalam. Dengan keduanya saling melengkapi, jiwa dewa Zuowen tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan yang dahsyat, seperti badai, menimbulkan riak besar di anak tangga ke-99. Kaki kanan Zuowen mendarat di anak tangga ke-99, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, matanya penuh kecerobohan dan ketidakteraturan. Masuk. Zuowen meraung pelan saat kakinya yang lain akhirnya mendarat di tangga ke-99. Tekanan yang kuat menghancurkan, dan ruang di sekitarnya telah lama hancur. Tong Kimei meringkup di pelukan Zuowen, merasakan dada bidang Zuowen, melihat rambut panjang Zuowen yang berkibar tertiup angin, dan ekspresi nakalnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Masih ada satu langkah lagi, tekanan di sini sudah sangat menakutkan, kamu. Masih bisakah kamu memanjat? Tong Kimei kembali sadar dan benar-benar tenang. Dia bisa merasakan napas pria di depannya menjadi cepat, dan dadanya naik turun dengan hebat. Dia mungkin telah mencapai batasnya. Mengapa tidak? Zuowen membalas dengan sebuah pertanyaan, tertawa keras sambil mengangkat kakinya dan melangkah ke anak tangga terakhir. Kamu gila, kamu tidak dalam kondisi yang baik. Seru Tong Kimei. Sayangnya, Zuowen mengabaikannya, kaki kanannya dengan kuat melangkah ke anak tangga terakhir. Dia tahu jauh lebih baik daripada Tong Kimei bahwa jiwa ilahinya berkembang pesat, dan dia hanya membutuhkan kesempatan untuk menerobos ke galaksi jiwa ilahi ke-300. Seseorang harus menyerang saat setrika masih panas. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melangkah ke langkah terakhir, ketika kecepatan pertumbuhan jiwa ilahinya melambat, akan sangat sulit untuk berhasil mencapai puncak. Saat dia melangkah ke langkah ke-100, tekanan seperti kekuatan surga turun, dan kepanikan yang tak ada habisnya muncul di hati Tong Kimei. Di hadapan tekanan surgawi ini, dia merasa bahwa dia hanyalah seekor semut yang tidak berarti. Po Chi Zuawan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, tubuhnya gemetar seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Tong Kimei menghela nafas dalam hatinya dan berkata, kamu tidak perlu memaksakan diri. Tinggalkan saja aku, hanya dengan begitu tekanan di sini akan melemah. Dengan jiwamu yang kuat, tidak akan sulit bagimu untuk mencapai akhir. Tangga Zuawan tetap diam, tetapi matanya menjadi semakin cerah. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada ruang spiritualnya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa galaksi jiwa ilahi meningkat dengan kecepatan yang semakin meningkat. 300 Galaksi Jiwa Ilahi Mata Zuawan memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan perasaan ilahi yang lebih menakutkan muncul dari sela-sela alisnya. Kaki kanannya akhirnya bergerak lagi, dan di bawah tatapan heran Tong Kimei, Zuawan mencapai ujung tangga. Orang ini, benar-benar aneh. Tong Kimei bergumam dengan tatapan rumit di matanya yang indah. Ketika Zuawan mencapai ujung tangga, awan di sekitar tangga menghilang sepenuhnya. Liang dan dan Lian Zee, yang masih bergerak maju dengan susah payah, merasakan kekuatan yang mendorong. Kemudian, keduanya didorong keluar dari tangga dengan cara yang sangat memalukan dan jatuh ke pohon sakura di dasar tangga. Aduh, apa yang sedang terjadi? Mengapa tangga itu tiba-tiba mendorong kita ke bawah? Liang Zee berkata dengan kaget dan marah. Liang dan menjadi sangat tenang. Dia mendonga dan melihat sosok samar-samar terlihat di ujung tangga. Dia tersenyum pahit dan berkata, seseorang mencapai puncak tangga. Liang Zee dengan cepat melihat ke atas. Benar saja, dia melihat sosok samar di puncak tangga. Dia menghela nafas dan berkata, mungkinkah pendatang baru yang datang belakangan? Liang dan melihat sekeliling dan tidak melihat Tong Kim Mei dan Zua Wen. Dia berkata, keduanya pasti mencapai puncak pada saat yang sama. Itu sungguh menakjubkan. Saya tahu Tong Kim Mei bisa mencapai ujung tangga menuju surga, tapi dari mana asal anak itu? Dia baru saja mencapai level 18, dan dia benar-benar mencapai puncak stairway to heaven tanpa berhenti sama sekali. Bukankah ini terlalu tidak normal? Lian Zee bergumam tak berdaya dengan suara rendah. Di ujung tangga ada sebuah platform besar. Di tengah peron berdiri sebuah kolam kecil yang tingginya setengah dari tinggi manusia. Di tengah kolam kecil ada bunga teratai, dan di tengah bunga teratai ada botol giok. Zua Wen datang ke tengah, mengambil botol giok, dan membukanya. Tiba-tiba, gelombang kekuatan obat melonjak ke langit, berubah menjadi gambar langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya, seperti proyeksi. Zua Wen buru-buru menutup botol giok, dan langit berbintang ilusi menghilang. Ini benar-benar esensi langit berbintang surgawi. Tong Kimai berjuang untuk berdiri, dan matanya yang indah menatap botol giok di tangan Zua Wen. Zua Wen berbalik, melihat ke arah Tong Kimai yang cantik, dan berkata, kamu bilang kamu ingin setetes esensi langit berbintang surgawi. Ada sepuluh tetes di sini. Saya bisa memberimu satu tetes, tapi apa yang bisa kamu berikan padaku? Tong Kimai tertegun, dan ketika dia sadar kembali, dia tersenyum dan membungkuk dengan tulus kepada Zua Wen. Dia berkata, terima kasih, kakak senior, karena telah membawaku ke ujung tangga. Saat dia berbicara, Tong Kimai mengeluarkan pil transparan berukuran ke lengkeng dan berkata, pil ilahi ini disebut pil void ascension. Meskipun tidak seberharga esensi langit berbintang surgawi, pil ini masih merupakan pil ilahi yang tak ternilai harganya. Bahkan di dalam Half Moon Hall, pil dewa ini tidak banyak. Ini mungkin tidak ada gunanya bagi para penggarap langit hampa, namun itu adalah harta yang tak ternilai bagi tiga dewa sejati. Jika kau mengeluarkannya, itu sudah cukup untuk menyebabkan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya di wilayah King Yun memperjuangkannya. Bahkan beberapa penggarap langit hampa tidak akan melepaskan pil ilahi seperti itu. Ini dapat membantu tiga bencana dewa sejati menghindari sepuluh bencana angin. Menghindari sepuluh bencana angin setara dengan selamat dari sepuluh bencana angin. Selain itu, tiga bencana dewa sejati dapat maju ke dunia langit virtual dalam waktu singkat, dan memadatkan jembatan langit virtual yang cocok untuk mereka. Selain itu, tidak ada efek samping sama sekali. Bahkan jika tiga bencana dewa sejati terjebak dalam kemacetan, selama mereka meminum pil Void Ascension ini, mereka dapat naik ke dunia langit virtual yang ilusi. Setelah mendengarkan perkenalan Tong Ki Mei, mata Zua Wen menunjukkan ekstasi. Pil ilahi inilah yang dibutuhkan Zua Wen. Sekarang, tubuh aslinya baru saja maju ke tiga bencana dewa sejati, dan dia tidak selamat dari bencana angin apapun. Selama dia meminum Void Ascension pil ini, dia dapat menghindari bencana angin dan secara langsung memadatkan jembatan langit virtual. Selain itu, virtual skybridge yang dipadatkan akan sangat cocok dengannya. Bagi Zua Wen, nilai pil ilahi ini sebenarnya sebanding dengan setetes esensi langit berbintang surgawi. Nonatong, ini setetes esensi langit berbintang surgawi. Ambillah. Zua Wen tersenyum tipis. Dia mengeluarkan setetes esensi langit berbintang surgawi yang bersinar dengan cahaya bintang dari botol giok dan menyerahkannya kepada Tong Kimai. Tong Kimai dengan hati-hati mengeluarkan botol giok dan menyimpan setetes esensi langit berbintang surgawi. Mata indahnya penuh kegembiraan. Pada saat yang sama, dia juga menyerahkan pil Void Ascension kepada Zua Wen. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Kali ini, terima kasih banyak, Saudara Bella Diri Senior. Esensi langit berbintang surgawi ini sangat penting bagi Kimai. Jika bukan karena Saudara Bella Diri Senior, saya tidak tahu apakah Kimai bisa berhasil mendapatkannya dalam 20 tahun yang tersisa. Aku masih belum tahu nama kakak Bella Diri Senior. Saya tidak tahu apakah kakak Bella Diri Senior akan memberi tahu Kimai. Tong Kimai bertanya dengan rasa ingin tahu. Zua Wen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Sama-sama. Nama saya Zua Wen. Jadi itu kakak Bella Diri Senior Zuo. Tingkat kultifasi kakak Bella Diri Senior Zuo belum memasuki alam langit virtual, namun semangatmu sudah begitu kuat. Aku khawatir latar belakangmu tidak biasa, kan? Tong Kimai bertanya ragu-ragu. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Nona Tong, Anda terlalu khawatir. Zuo ini hanyalah seorang penggarap longgar. Tidak layak untuk disebutkan. Mendengar bahwa Zua Wen hanyalah seorang penggarap longgar, mata Tong Kimai berbinar gembira. Dia segera berkata, Saudara Bella Diri Senior Zuo berpartisipasi dalam turnamen antar bintang kali ini. Saya khawatir Anda ingin bergabung dengan kekuatan besar di Starfield, bukan? Dengan bakat Senior Marsial Brother Zuo, sudah lebih dari cukup bagi Anda untuk bergabung dengan salah satu dari sepuluh sekte teratas. Ola setengah bulan tempat Kimai berada adalah pemimpin dari sepuluh sekte teratas. Jika Saudara Bella Diri Senior Zuo tidak keberatan. Zua Wen melambaikan tangannya dan berkata, Nona Tong, Zuo ini terbiasa dengan kehidupan burung bangol liar. Saya tidak ingin bergabung dengan sekte dan dibatasi olehnya. Mata indah Tong Kimai menunjukkan ekspresi kecewa. Dia berkata, Kalau begitu, Kimai tadi bersikap kasar. Ku harap Saudara Bella Diri Senior Zuo bisa memaafkanku. Zua Wen melambaikan tangannya dan berkata dengan sedikit malu, Nona Tong, saya mendengar bahwa arah teleportasi kuno di Starfield memerlukan token teleportasi yang sesuai. Sejujurnya, Zuo ini berpartisipasi dalam turnamen antar bintang terutama untuk token teleportasi. Tong Kimai tercengang. Dia tidak menyangka Zua Wen akan berpartisipasi dalam turnamen antar bintang karena token teleportasi. Dia tidak dapat menahan tawanya dan berkata, Saudara Bella Diri Senior Zuo, alasanmu berpartisipasi dalam turnamen ini terlalu unik. Siapa yang tidak berpartisipasi dalam turnamen antar bintang untuk menaikkan peringkat galaksi mereka masing-masing? Jika kamu bisa bergabung dalam salah satunya kekuatan besar di Starfield, itu akan lebih menakjubkan lagi. Berbicara sampai saat ini, Tong Kimai mengeluarkan token Giyok dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Dia berkata, Saudara Bella Diri Senior Zuo, jika kamu tidak keberatan, silakan ambil token teleportasi milikku ini. Token teleportasi ini memungkinkanmu untuk menggunakan arah teleportasi kuno di Starfield dalam jumlah yang tidak terbatas. Terlebih lagi, kamu tidak perlu berbaris. Ambil token teleportasiku dan kamu akan diberikan prioritas. Zua Wen dengan senang hati menerima token teleportasi Tong Kimai. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, Nona Tong. Token teleportasi ini sangat rumit. Sekilas orang bisa tahu kalau itu dipakai oleh seorang gadis. Masih ada aroma samar tubuh Tong Kimai di sana. Karena Tong Kimai tampaknya tidak mempedulikannya, Zua Wen mengira itu hanyalah token teleportasi biasa. Jika dia tahu bahwa token teleportasi ini secara pribadi diberikan kepada Tong Kimai oleh Master Istana Bulan Sabit, dia tidak akan begitu acuh-ta'acuh. Selain itu, Ketua Istana Bulan Sabit telah secara khusus menginstruksikan Tong Kimai bahwa token ini tidak boleh diberikan kepada orang asing kecuali orang yang dekat dengannya. 2029 Ngomong-ngomong, saudara bela diri senior Zuo, kamu berencana pergi ke mana? Tong Kimai tiba-tiba bertanya. Sedikit kesedihan melintas di mata Zua Wen, dan dia terkekeh. Aku berencana pergi ke Waning-Waning Moon. Memudarnya bulan pudar, itu adalah zona bahaya yang terkenal di wilayah surga Widavan. Bahkan seorang kultifator Void Sky akan menghadapi risiko kematian jika mereka memasuki tempat itu. Mengapa saudara bela diri senior Zuo pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Tong Kimai mengerutkan kening. Aku membutuhkan ramuan matahari dan bulan, dan hanya bulan pudar yang memiliki ramuan matahari dan bulan, jadi aku harus pergi ke sana. Zuo Wen menghela nafas. Jiwa Mu Cheng Sui masih berada dalam ketidakseimbangan Yin dan Yang. Jika Yin dan Yang dalam jiwanya tidak dapat didamaikan, bahkan guru formasi ilahi yang kuat pun tidak akan berani membangunkan Mu Cheng Sui. Zuo Wen sudah menjadi master formasi ilahi, dan dengan kemampuannya, itu lebih dari cukup untuk membangunkan Mu Cheng Sui. Namun, jiwa Mu Cheng Sui terlalu lemah, dan ditambah dengan ketidakseimbangan Yin dan Yang, sangat mudah bagi jiwa Mu Cheng Sui untuk menghilang jika dia tidak berhati-hati. Inilah mengapa Zuo Wen harus mendapatkan ramuan matahari dan bulan. Hanya ramuan matahari dan bulan yang mampu mendamaikan ketidakseimbangan Yin dan Yang dalam jiwa Mu Cheng Sui. Hanya dengan begitu dia bisa membangunkan Mu Cheng Sui. Keterampilan observasi Tong Ki Mei sangat mencengangkan. Tentu saja, dia melihat kilatan kesedihan di mata Zuo Wen. Hal ini membuatnya merasa sedikit terkejut. Mungkinkah Zuo Wen sedang mencari rumput matahari dan bulan karena suatu alasan? Meskipun ramuan matahari dan bulan memang ada di bulan pudar, kemungkinan kemunculannya sangat kecil. Bahkan jika saudara bela diri senior Zuo memasuki bulan pudar, kamu mungkin tidak dapat menemukan ramuan matahari dan bulan, kan? Apakah ramuan matahari dan bulan benar-benar penting? Apakah ini lebih penting daripada hidup Anda? Tong Ki Mei bertanya. Zuo Wen terdiam beberapa saat sebelum dia mengangguk dengan serius. Iya, ramuan matahari dan bulan sangat penting bagiku, lebih penting dari hidupku. Kamu berencana menggunakan ramuan matahari dan bulan untuk menyelamatkan seseorang, kan? Siapa orang yang ingin Anda selamatkan? Tong Ki Mei bertanya. Zuo Wen tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. Itu istriku. Saat itu, dia tertidur lelap karena aku. Aku berjanji padanya bahwa aku akan membangunkannya. Wajah Tong Ki Mei menjadi sedikit pucat, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata sambil tersenyum, jika itu masalahnya, maka istri kakak senior Zuo pasti sangat cantik dan berbudi luhur. Iya, Zuo Wen mengangguk. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada kolam kecil di tengah platform. Dia berkata, benda di kolam kecil ini juga luar biasa. Nona Tong, tahukah Anda cairan apa yang ada di kolam ini? Tong Ki Mei menggelengkan kepalanya. Jelas sekali, dia tidak mengenali cairan di kolam itu. Zuo Wen mengeluarkan botol giyok dan mengisi setengahnya. Dia mengendus ringan mulut botol dan mencium aroma. Seketika, dia merasa segar, seolah-olah semua kotoran di organ dalamnya lenyap karena aroma ini. Semangat Zuo Wen bergetar. Dia tahu bahwa cairan di kolam kecil ini sungguh luar biasa. Dia mengambil botol giyok dan meminumnya seteguk. Zuo Wen hanya merasa tubuhnya seringan bulu. Mata dan telinganya jernih, dan pikirannya sangat jernih. Selain itu, ia juga menemukan bahwa kemampuan pemahamannya meningkat dan meningkat secara tidak terlihat. Memikirkan manfaat ini, Zuo Wen buru-buru meminum cairan di dalam botol giyok. Kemudian, dia duduk bersila di tanah dan mulai berkultivasi dan memahami. Tong Ki Mei juga menemukan kehebatan cairan ini. Dia juga minum seteguk. Seluruh tubuhnya bersemangat. Secara alami, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk memahaminya. Jadi dia juga duduk bersila di tanah. Waktu berlalu seperti kuda putih. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Dalam 20 tahun ini, Zuo Wen dan Tong Ki Mei menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kondisi berkultivasi. Setiap kali Zuo Wen dan Tong Ki Mei terbangun dari kondisi kultivasi mereka, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengambil seteguk cairan dari kolam kecil. Kemudian, mereka akan terus memasuki kondisi pemahaman dan kultivasi. Dalam 20 tahun ini, keduanya hampir kehabisan cairan di kolam kecil. Omong-omong, cairan di kolam kecil ini memiliki efek yang sama dengan jus roh api. Keduanya dapat meningkatkan kemampuan pemahaman seorang kultivator. Namun, cairan di kolam kecil ini memiliki efek yang jauh lebih tinggi terhadap peningkatan kemampuan pemahaman dan waktu dibandingkan jus roh api. Pada hari ini, Zuo Wen perlahan berdiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke cakrawala. Matanya menunjukkan ekspresi pencerahan. Dia melihat badai yang sangat mengerikan muncul dari tubuh Zuo Wen. Badai ini bukannya tidak terlihat dan tidak berwarna. Sebaliknya, warnanya ungu. Itu tampak misterius dan aneh. Tong Ki Mei perlahan membuka matanya. Dia memandang Zuo Wen, yang berada di tengah badai ungu, dengan heran. Badai ungu memberinya perasaan yang sangat misterius. Dia belum pernah melihat atau mendengar kekuatan ini sebelumnya. Di wilayah Brahma, ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan aneh. Zuo Wen, yang berada di tengah badai ungu, berdiri melawan angin. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya. Badai ungu tiba-tiba berhenti, dan untayan energi ungu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangan Zuo Wen, berubah menjadi pedang panjang ungu. Lawasan Dao Tingkat 6 Zuo Wen menatap pedang ungu di tangannya, dan matanya menunjukkan ekspresi gembira. Setelah 20 tahun duduk bersila dan dengan bantuan cairan misterius di kolam kecil, Zuo Wen akhirnya meningkatkan Dao Insight-nya ke tingkat 6. Energi dari niat ungu itu padat hingga bisa mewujudkan pedang ungu. Langkah selanjutnya dari Dao Insight tingkat 6 adalah Dao Insight tingkat 7. Niat ungu akan terwujud sepenuhnya dan berubah menjadi Ki ungu. Dao Insight tingkat 8 adalah Ki ungu yang berubah menjadi Kabut ungu. Dao Insight tingkat 9 adalah hujan ungu di bawah Kabut ungu. Pada saat itu, Zuo Wen dengan kuat memahami jejak Dao Insight tingkat 9 dengan bantuan Ski Dao Insight. Meskipun itu hanya jejak, Zuo Wen dapat menyadari bahwa kekuatan Dao Insight tingkat 9 benar-benar melebihi ekspektasinya. Selain itu, dia memiliki perasaan samar bahwa seharusnya ada kekuatan yang lebih misterius di atas Dao Insight tingkat 9. Mungkinkah asal usul penghancur surga yang disebutkan oleh Kaisar Iblis Pemakan Surga berada di atas kekuatan keinginan Dao tingkat 9? Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, Kaisar Iblis Pemakan Surga mengatakan bahwa delapan surga semuanya memiliki sumber penghancur surga. Di antara mereka, sumber penghancur surga di wilayah Surgawi Huasya adalah Ki Ungu dari timur. Jika sumber pemecah surga di atas Dao Insight tingkat 9 adalah Ki Ungu dari timur, itu berarti bahwa setelah Tai King menerobos ke Dao Insight tingkat 9, dia mungkin akan dapat menyentuh sumber pemecah surga dari domen Surgawi Huasya. Pada saat itu, kekuatan Tai King akan menjadi lebih menakutkan. Meskipun Tai King adalah ahli nama Zuo Wen, sejak dia digunakan oleh Tai King, Zuo Wen tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadapnya. Tentu saja, Tai King tetap menepati janjinya. Lagi pula, lima kemampuan ilahi surga kekosongan yang dia berikan padanya saat itu semuanya luar biasa. Mereka harus menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Suara mendesing. Zuo Wen melambaikan tangan kanannya, dan niat umu itu meledak ke depan seperti badai yang dahsyat. Ruang di sekitarnya runtuh dan pecah, seperti kaca yang hancur karena tekanan. Sungguh kekuatan yang misterius. Mata indah Tong Ki Mei dipenuhi dengan keheranan. Dia menatap tanpa berkedip ke arah Zuo Wen yang mengayunkan pedangnya dan menghancurkan ruang. Dia bisa merasakan kekuatan Ki Ungu. Zuo Wen kembali sadar, pedang ungu di tangannya kembali menjadi Ki Ungu dan perlahan menghilang. Nona Tong, berapa banyak waktu yang kita punya sebelum meninggalkan tempat persidangan? Zuo Wen menoleh untuk melihat Tong Ki Mei dan bertanya. Tong Ki Mei menganggup dan berkata, 5 tahun. Berbicara sampai saat ini, Tong Ki Mei melirik Zuo Wen. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Zuo Wen apa energi ungu yang dia gunakan tadi, tetapi karena mengira itu mungkin rahasianya, dia menahan keinginan untuk bertanya. 5 tahun. Zuo Wen menganggup dan segera mengeluarkan pilvoid ascension yang diberikan Tong Ki Mei padanya. Dia berkata dengan suara rendah, 5 tahun seharusnya cukup untuk meningkatkan tingkat kultifasiku ke dunia langit virtual dengan mengandalkan pilvoid ascension, bukan. 5 tahun sudah cukup. Pilvoid ascension biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk menunjukkan efeknya. Jika kamu tidak bisa naik ke alam void dalam 3 tahun, bahkan jika kamu menghabiskan 5 tahun, masih mustahil untuk maju ke alam void. Dunia langit virtual, kata Tong Ki Mei. Mengerti. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen duduk bersila di sisi lain platform dan mulai menyempurnakan pilvoid ascension. Tong Ki Mei melirik Zuo Wen dan duduk bersila untuk berkultifasi. Tekanan di puncak Stairway to Heaven mempunyai pengaruh yang besar dalam melemahkan jiwanya. Dia tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini. Dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Selama 3 tahun ini, aura Zuo Wen semakin kuat setiap tahunnya. Pada tahun ketiga, auranya menjadi sangat kuat. Apakah dia akan menerobos? Tong Ki Mei memandang Zuo Wen yang auranya telah meluas hingga ekstrim, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit cahaya. Suara mendesing. Tiba-tiba, jembatan surgawi ilusi yang besar meledak dari tubuh Zuo Wen. Kemudian, jembatan surgawi ilusi mulai runtuh. Energi yang melonjak itu seperti pelangi yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke tubuh Zuo Wen. Jembatan Void ini tentu saja bukan milik Zuo Wen. Sebaliknya, itu adalah milik yang maha kuasa surga kekosongan yang telah binasa di wilayah awan hangus. Pada saat ini, Zuo Wen telah mencapai momen kritis dalam terobosannya. Dia segera mengeluarkan jembatan Void. Dia tidak boleh melakukan kecerobohan sedikitpun. Terobosan ini harus diselesaikan dalam sekali jalan. Energi jembatan Void melonjak ke tubuh Zuo Wen, menyebabkan kecepatan aura Zuo Wen meningkat hingga ekstrim. Dalam sekejap, dia menerobos belenggu tubuhnya. Kemudian, gelombang energi menyembur keluar dari dalam tubuh Zuo Wen. Dalam kehampaan di belakangnya, sebuah jembatan Void yang sangat besar yang tampak membentang melintasi langit dan bumi terbentuk. Jembatan Void ini jauh lebih besar daripada jembatan Void milik seorang kultifator biasa. Terlebih lagi, permukaan jembatan Void ini diselimuti lapisan cahaya ungu yang aneh. Itu tampak misterius dan santai. Jembatan Void yang sangat kuat. Mata indah Tong Kimei dipenuhi dengan keterkejutan. Di hutan bunga sakura di bawah Stairway to Heaven, Lian Zhe dan Liang dan mengangkat kepala mereka dan menatap jembatan Void ungu besar yang membentang melintasi langit dan bumi dengan kaget. 2030. Seseorang telah maju ke alam langit Void, murid baru itulah yang baru saja memasuki level 18. Lian Zhe berbicara dengan terkejut. Orang ini sungguh tidak sederhana. Dia baru saja memasuki alam langit kekosongan, namun jembatan langit kekosongan yang dipadatkannya sudah sangat menakutkan. Ini benar-benar jembatan langit kekosongan paling hebat yang pernah kulihat. Tatapan Liang dan dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Tidak peduli bagaimana mereka menyangkalnya di dalam hati, mereka tidak dapat menyangkal bahwa murid baru yang memasuki level 18 memang tangguh. Mungkin kultifasi murid baru itu lebih rendah daripada mereka, dan kekuatan tempurnya di dunia luar mungkin tidak sebanding dengan mereka, tetapi mereka tahu bahwa potensi dan jiwa anak ini jauh melebihi mereka. Dengan bakat alami anak ini, mencapai langkah keempat dari alam langit Void hanyalah masalah waktu saja. Penampilannya sudah sangat menakutkan sebelum memasuki alam langit Void, jadi begitu tingkat pengolahannya setara dengan mereka, kekuatannya pasti akan jauh melampaui mereka. Anak ini tampaknya adalah seorang kultifator mandiri. Jika kita bisa merekrutnya ke puncak Void Fluss kita, maka itu pasti akan menjadi sebuah keberuntungan besar bagi puncak Void Fluss kita. Saya harus melaporkan masalah ini kepada pemimpin puncak setelah kita meninggalkan tempat ini. Titik-petik 2, Liangdan merenung dalam hatinya. Bukan hanya Liangdan, bahkan Lianze diam-diam merencanakan sesuatu di dalam hatinya. Tujuan kompetisi antar bintang adalah untuk memilih para jenius elit. Karena mereka bertemu dengan seorang jenius yang tangguh kali ini, Lianze tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Di ujung tangga, tatapan Zouan turun ke jembatan langit Void yang diselimuti cahaya ungu, dan dia menunjukkan ekspresi aneh. Dia secara alami tidak terbiasa dengan cahaya ungu karena bukankah itu energi dari Dao Insight-nya. Apa yang tidak pernah dia bayangkan adalah bahwa energi Dao Insight-nya akan benar-benar menyatu ke dalam jembatan langit Void pada saat dia memadatkannya. Bagaimanapun, ini adalah energi Dao Insight tingkat 6. Dengan kata lain, jembatan langit Void Zouan secara keseluruhan enam kali lebih kuat daripada jembatan langit Void milik seorang kultifator biasa setelah ditingkatkan oleh Dao Insight tingkat 6. Ini juga merupakan alasan mengapa Void Sky Bridge milik Zouan begitu besar. Pada akhirnya, itu terutama karena Dao Insight-nya. Setelah dia menyingkirkan jembatan langit Void, Tong Kimai tiba di sisi Zouan. Dia mengukur Zouan dari atas ke bawah seolah-olah dia ingin melihat menembus Zouan. Nona Tong, mungkinkah ada sesuatu di wajahku? Meskipun Zouan tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas terhadap Tong Kimai, dia masih merasa sedikit malu di hatinya ketika dia diukur dengan cermat oleh wanita yang dingin dan cantik seperti ini. Tong Kimai mengalihkan pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Saya hanya merasa bahwa Anda sangat misterius. Atau lebih tepatnya, aku merasa kekuatan yang kamu miliki sangatlah misterius. Kultifasi Anda jelas tidak tinggi, tetapi jiwa Anda sebenarnya sangat kuat. Anda pasti orang pertama yang saya lihat dalam hidup saya. Zouan mengusap kepalanya. Sejak dia mengambil alih tubuh Devor, jiwa Zouan memang menjadi lebih kuat daripada para kultifator biasa. Selain itu, diagram meditasi bintang surgawi yang dikembangkan Zouan jelas bukan kekuatan suci biasa. Dia curiga bahwa kekuatan suci ini adalah kekuatan suci terbaik bahkan di wilayah surgawi Huaxia. Nonatong, setelah kita diteleportasi kali ini, bisakah kamu tidak memberitahu siapapun tentang aku? Saya tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, kata Zouan dengan sungguh-sungguh. Zouan punya banyak musuh. Leiki sendiri mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Jika dia menjadi pusat perhatian, dia secara alami akan diperhatikan oleh Leiki. Pada saat itu, dengan karakter Leiki, dia pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Saat itu, Zouan tidak mendapat dukungan apapun. Mengekspos dirinya sendiri berarti mencari kematian. Tong Kimei menilai Zouan dengan matanya yang indah. Meskipun dia ragu dengan pilihan Zouan saat ini, dia hanya bisa menganggup dan berkata, jangan khawatir. Karena kamu tidak ingin menarik perhatian, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang kamu. Namun, aku takut Lian Zee dan Liang Dan. Tidak masalah jika mereka berdua tidak mengetahui namaku. Aku bisa mengubah penampilanku saja, kata Zouan sambil tersenyum. Dua tahun kemudian, di alun-alun segitiga di tengah tiga pilar di sekitar Menara Hanoi, banyak penggarap dengan penuh semangat menatap layar cahaya yang ditampilkan di Menara Hanoi. Di layar, setitik cahaya melonjak. Pandangan kebanyakan orang terfokus pada titik cahaya di atas lantai 15, sedangkan empat titik cahaya di lantai 18 menjadi fokus perhatian semua orang. Banyak kultifator sudah menduga bahwa tiga dari empat titik cahaya itu adalah Tong Kimei dari Aula Setengah Bulan, Lian Zee dari Sekte Kosmos, dan Liang Dan dari Sekte Void. Adapun titik cahaya keempat adalah yang paling kontroversial. Itu juga yang paling banyak ditebak semua orang. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka menebak, mereka tidak dapat mencapai konsensus. Semua orang hanya ingin melihat siapa yang akan menjadi titik cahaya keempat di lantai 18 setelah dipindahkan. Desir, 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 desir. Pilar cahaya muncul di depan alun-alun. Di dalam pilar cahaya, para penggarap dengan ekspresi bingung muncul satu demi satu. Para pembudidaya ini adalah semua peserta yang telah dipindahkan dari tempat uji coba. Dari layar cahaya di atas menara Hanoi, terlihat bahwa para penggarap pertama yang diangkut keluar adalah seluruh peserta dari lantai satu tempat uji coba. Banyak kekuatan di alun-alun bahkan tidak melirik para peserta yang hanya bisa tinggal di lantai pertama tempat uji coba. Mereka tahu betul bahwa sebagian besar peserta yang hanya bisa sampai ke lantai satu memiliki potensi yang terbatas. Tidak mungkin bagi mereka untuk merekrut penggarap seperti itu ke dalam sekte mereka. Selanjutnya, lantai dua, lantai tiga, hingga peserta dari lantai lima muncul di alun-alun. Akhirnya, ada kekuatan di alun-alun yang mengulurkan tangan mereka untuk merekrut para penggarap yang mereka sukai dan membawa mereka pergi. Adapun para murid yang awalnya tergabung dalam pasukan di Starfield, mereka semua kembali ke tim masing-masing dan membantu tim mereka merekrut kultifator dengan potensi baik yang mereka temui di tempat uji coba. Kekuatan sepuluh sekte besar juga termasuk dalam daftar ini. Namun, hingga saat ini, sepuluh sekte besar belum mulai merekrut kultifator. Terlihat jelas bahwa peserta dari lantai lima tidak layak untuk diperhatikan. Ketika peserta dari lantai delapan diangkut keluar, para penggarap sepuluh sekte besar akhirnya mulai memilih peserta yang mereka sukai. Tentu saja, sepuluh sekte besar itu pilih-pilih. Bahkan di lantai delapan, sepuluh sekte besar tidak memilih banyak pembudidaya. Ketika tiba giliran lantai sepuluh, sepuluh penggarap sekte besar semuanya terkejut. Mereka yang akrab dengan tempat uji coba tahu bahwa lantai sepuluh adalah titik balik dari tempat uji coba. Mereka yang bisa memasuki lantai sepuluh adalah yang terbaik dalam hal bakat dan potensi. Selain itu, di lantai sepuluh, ada banyak kultifator jenius yang awalnya berhasil mencapai lantai sepuluh ke atas tetapi dipindahkan kembali ke lantai sepuluh karena berbagai bahaya. Master Sekte Setelah pilar cahaya dari lantai sepuluh memudar, Mo Fan membawa Yun Chuyu kemosi. Salam, Master Sekte. Mo Fan menangkupkan tangannya dan menyapa Mo Zi. Mo Zi menganggup dan bertanya, Faner, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ngomong-ngomong, di mana adik perempuanmu? Adik perempuan seharusnya berada di atas lantai lima belas. Aku tidak terlalu yakin dia berada di lantai mana, kata Mo Fan dengan cermat. Mo Zi menganggup, tapi pandangannya tertuju pada Yun Chuyu, yang wajahnya ditutupi kerudung. Dia berkata, Faner, siapa gadis ini? Bakat dan potensinya tidak terlalu buruk jika dia bisa memasuki lantai sepuluh. Kemajuan Yun Chuyu sangat cepat. Dia telah memadatkan jembatan langit ilusi dan secara resmi menjadi seorang penggarap langit hampa. Tentu saja, kemajuan pesat Yun Chuyu terkait dengan inti kristal bencana yang diberikan Zuawan padanya ketika dia meninggalkan lantai sepuluh. Penggarap Void Sky adalah anggota inti dari setiap sekte. Apalagi Yun Chuyu terlihat sangat mudah. Jika mereka bisa merekrutnya ke Pulau Iblis Surgawi, itu pasti akan menjadi berkah besar bagi Mozi. Master sekte, namanya Yun Chuyu. Dia adalah teman dari temanku. Dia memintaku untuk menjaganya untuk saat ini. Mo Fan berkata dengan suara yang dalam. Mozi menganggup dan menatap Yun Chuyu sambil tersenyum. Nona Yun, apakah kamu bersedia bergabung dengan Pulau Iblis Surgawiku? Jangan khawatir, jika kamu bergabung dengan Pulau Iblis Surgawiku, aku tidak akan menganiayamu. Aku akan segera menjadikanmu murid inti Pulau Iblis Surgawiku. Apa menurutmu? Yun Chuyu sangat senang. Dia telah berpartisipasi dalam turnamen galaksi sehingga dia bisa bergabung dengan salah satu kekuatan besar di Starfield. Sepuluh sekte besar adalah kekuatan utama di Starfield. Sekarang Mozi telah mengundangnya, bagaimana dia bisa menolak. Namun, saat Yun Chuyu hendak berbicara, suara dingin dan acuh-ta'acuh tiba-tiba terdengar dan menyelak kata-kata yang akan dia ucapkan. Master sektemo, gadis ini ada hubungannya denganku. Aku harap kamu bisa berpisah dengannya dan memberikannya padaku. Leiki memimpin sekelompok orang dan menatap Yun Chuyu dengan dingin. Saat Yun Chuyu muncul, Leiki sudah menyadarinya. Namun, ada terlalu banyak orang saat itu dan Mo Fan ada di sisinya, jadi Leiki tidak bergerak. Sekarang Mo Fan telah membawa Yun Chuyu ke Mozi, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia harus menjatuhkan Yun Chuyu. Mata indah Yun Chuyu menatap Leiki dengan dingin, dan tatapannya menunjukkan kebencian yang mengerikan. Mozi sedikit mengernyit dan memandang Leiki yang agresif dengan sedikit ketidaksenangan. Leiki, bahkan Yu Yewei tidak berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara kepadaku seperti ini? Aku akan memaafkanmu karena berbicara kasar kali ini. Enyah. Ekspresi Leiki membeku, dan tatapannya menjadi dingin. Dia mengeluarkan sebuah tanda dan berkata, Master sektemo, ini adalah tanda penegakan hukum Istana Brahma Agung. Saya memiliki wewenang untuk menyingkirkan orang-orang yang mencurigakan. Apakah Anda akan menentang Istana Brahma Agung? Murid Mozi menyusut. Jantungnya berdetak kencang saat mengingat rumor tentang Leiki. Dikatakan bahwa Leiki adalah anak tidak sah dari penegak Lei Istana Brahma Agung. Karena Istana Brahma Agung membenci orang-orang yang sombong, boros, dan bebas pilih-pilih, penegak Lei mengirim Leiki keluar dari alam semesta tengah untuk menutupi tindakannya dan menyerahkannya kepada Yu Yewei dari Sekte Meraj Kegelapan untuk diawasi. Mozi selalu mengira ini hanya rumor, tapi sekarang sepertinya rumor itu benar. Mengingat bagaimana Yu Yewei memanjakan Leiki selama bertahun-tahun, Mozi tahu bahwa rumor ini kemungkinan besar benar.